Cersil api di Bukit Menoreh Jilid 344. Ya, Ki Demang. Aku ingin berbicara dengan orang yang menginap di penginapan ini yang istri dan anaknya baru saja diculik orang. Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Ia menjadi agak ragu-ragu untuk menjawab. Namun Ki Demang pun membentaknya, di bilik yang mana orang itu menginap. Anak muda itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian, ia pun menjawab, sebaiknya Ki Demang bertemu dengan pemilik penginapan ini. Di mana pemiliknya sekarang? Bukankah pemiliknya Kirja Prana? Ya, Ki Demang. Katakan kepada Kirja Prana, bahwa aku akan bertemu, silahkan naik ke pendapa. Ki Demang. Ki Demang pun kemudian telah naik ke pendapa dan duduk di peringgitan sambil menunggu pemilik penginapan itu. Sejenak kemudian, Kirja Prana telah menemui Ki Demang dan kedua orang bebahu yang datang mencarinya. Kirja Prana, berkata Ki Demang dengan serta merta, aku mancari orang yang menginap di penginapan ini orang yang pagi tadi diculik oleh beberapa orang yang tidak dikenal di pasar. Kenapa dengan orang itu? Ki Demang bertanya Ki Demang. Tolong panggil orang itu. Apakah mereka telah melakukan kesalahan? Justru mereka yang mengalami penculikan? Nanti kau akan tahu, jawab Ki Demang. Kirja Prana tidak dapat mengelak. Karena itu ia pun telah memerintahkan seorang petugas untuk memanggil Ki Citrajati. Tetapi sebelum orang itu sampai ke pondok kecil yang letaknya di bagian belakang dari penginapan itu, Ki Citrajati telah datang mendekati pendapa. Agaknya Ki Citrajati sudah mendekat dan berdiri di sebelah dinding samping peringgitan. Aku di sini Ki Demang, sahut Ki Citrajati sambil naik ke pendapa. Ki Demang terkejut. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya Ki Citrajati melangkah mendekatinya dan kemudian duduk di sebelah pemilik kredei itu. Ki Demang mencari aku? Ya. Bukankah kau tadi yang datang melaporkan bahwa istri dan anakmu perempuan telah diculik orang? Ki Citrajati mengangguk. Dengan nada suara yang berat ia pun menjawab. Ya. Aku yang tadi datang ke rumah Ki Demang, melaporkan bahwa istri dan anak perempuanku telah diculik orang. Ki Demang. Lalu, apakah yang kau lakukan aku mendatangi rumah itu? Kenapa kau tidak kembali? Bukankah kau berjanji bahwa kau akan kembali jika sekiranya Ki Jagabaya telah kembali? Itu tugasnya. Semuanya sudah dapat diatasi. Karena itu, aku tidak kembali ke rumah Ki Demang. Dengan demikian, maka aku tidak perlu mengganggu tugas Ki Demang dan Ki Jagabaya serta para bebahu yang lain. Tetapi kau bertindak sendiri. Kau hakimi sendiri orang yang telah menculik istri dan anakmu. Anakku sekedar memelah diri karena ancaman tindak kekerasan dari orang-orang yang menculiknya. Apapun alasannya, kau sudah menghakimi sendiri orang yang kau tuduh menculik istri dan anakmu. Kau telah membunuh orang itu. Tidak. Aku maupun anakku tidak membunuh orang yang telah menculik istri dan anakku. Kedua orang perempuan yang menculik istri dan anakku itu masih tetap hidup. Jika mereka belum pergi mereka akan dapat menjadi saksi, karena mereka masih hidup. Maksudku, kau, istri dan anak-anakmu telah membunuh. Anak perempuanku telah membunuh orang yang akan membawanya dengan paksa kekepuh. Apapun alasannya, tetapi kalian telah membunuh orang yang kami anggap penting. Ki Kuda Sembada. Apa pentingnya Kuda Sembada bertanya Ki Citra Jati. Ki Kuda Sembada adalah seorang pemimpin sejati. Ia bekerja keras membantu kami bagi ketenangan kademangan Wirasari. Apapun yang pernah dilakukan, tetapi pada saat itu ia berusaha memaksa membawa anakku kekepuh dengan mengikat tangan dan kakinya dengan tiang-tiang pedati. Nah, bukankah sudah sewajarnya jika anakku menolak? Apakah menolak untuk dibawa kekepuh sama artinya dengan membunuh? Ki Kuda Sembada berusaha memaksa dan bahkan jika anakku tetap menolak, ia akan membunuhnya. Anakku hanya membela diri. Ia sama sekali tidak merencanakan untuk membunuh. Anakmu perempuan dapat membunuh Raden Kuda Sembada? Ya, ia membela dirinya. Namun Raden Kuda Sembada ternyata terlalu lemah bagi anak perempuanku, sehingga tanpa disengaja Raden Kuda Sembada telah terbunuh. Omong kosong. Raden Kuda Sembada adalah seorang yang berilmu tinggi. Kalian berempat tentu telah berbuat curang dan bersama-sama dengan licik telah membunuhnya. Tidak ki demang. Anakku perempuanlah yang telah membunuhnya. Tetapi tidak dengan disengaja. Pembunuhan itu terjadi karena salah Raden Kuda Sembada sendiri. Jangan membual. Sudah aku katakan, bahwa Raden Kuda Sembada adalah orang yang berilmu tinggi. Jika kalian tidak maju bersama-sama, bahkan dengan rencana yang matang, kalian tidak akan dapat mengalahkannya. Apalagi Raden Kuda Sembada tidak sendiri. Ki demang. Aku mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kedua orang perempuan yang menculik istri dan anakku akan dapat menjadi saksi. Mungkin mereka akan mengatakan sebagaimana kau harapkan karena beberapa alasan. Mungkin orang itu telah kau beri uang. Mungkin kau ancam atau kemungkinan-kemungkinan lain sehingga mereka telah memberikan kesaksian sebagaimana kau kehendaki. Jadi, bagaimana kami harus membuktikan, bahwa kami tidak bersalah? Jika kau datang kembali ke rumahku serta bersama-sama dengan Ki Jaga Bayar dan bahkan mungkin aku sendiri datang untuk membebaskan anak dan istrimu, mungkin tidak akan ada perasangka buruk terhadap kalian. Aku tidak dapat menunggu lagi. Jika kau terlambat, maka anakku sudah hilang di bawah Kuda Sembada. Jika ia dapat mengalahkan Raden Kuda Sembada, kenapa kau mencemaskannya? Kuda Sembada tidak sendiri. Kau ketahui itu Ki Demang. Karena itu kami datang untuk memisahkan Kuda Sembada dari orang-orangnya, agar Kuda Sembada bertempur seorang melawan seorang dengan anak perempuanku. Semuanya itu tidak masuk akal. Omong kosong. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Ki Demang, aku akan menguji kemampuan anakmu. Jika ia dapat mengalahkan Ki Jaga Bayar, aku percaya bahwa anakmu dapat mengalahkan Raden Kuda Sembada. Tetapi jika tidak, maka kau telah berbohong. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu di Kademangan Wirasari. Maksudmu anakku harus bertempur melawan Ki Jaga Bayar? Ya, anakku sedang terluka. Pisau belati kecil telah menembus bundaknya, ia sedang berbaring sekarang. Ki Demang itu membelalakan matanya. Kemudian ia pun berkata, Nah, bukankah kau berbohong? Anakmu perempuan tidak mampu berbuat apa-apa. Kalian berempatlah yang telah merencanakan untuk menjebak Raden Kuda Sembada. Apakah tidak ada jalan lain kecuali anakku perempuan itu harus bertarung melawan Ki Jaga Bayar? Tidak ada. Ki Demang. Pertarungan yang akan berlangsung tentu tidak adil, karena seorang di antaranya sedang terluka. Bagaimana kalau anakku laki-laki menggantikan anakku perempuan untuk melawan Ki Jaga Bayar? Tidak, Geram Ki Demang, yang kau sebut membunuh Raden Kuda Sembada adalah anakmu perempuan. Karena itu, anakmu perempuanlah yang harus membuktikan bahwa ia lebih baik dari Kuda Sembada. Jika itu satu-satunya jalan, baiklah. Aku minta waktu lima hari. Setelah sepekan anakku tentu sudah sembuh. Nah anakku akan melayani Ki Jaga Bayar jika Ki Jaga Bayar hanya mau bertarung melawan perempuan. Tutup mulutmu, setan, Geram Ki Jaga Bayar, kau telah menghina aku. Tidak. Aku tidak menghina siapa-siapa. Aku hanya mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Ki Demang. Ki Jaga Bayar mau bertanding melawan anakku yang perempuan. Tetapi tidak bersedia melawan anakku laki-laki. Jika persoalannya tidak ada hubungannya dengan pembuktian, maka aku akan bertempur melawan siapa saja. Aku adalah Jaga Bayar Wirasari. Tidak seorang pun dapat merendahkan aku. Jika demikian, seperti kataku tadi. Aku minta waktu sepekan. Dalam sepekan anakku perempuan tentu sudah sembuh dan akan sanggup bertempur dengan Ki Jaga Bayar di Wirasari. Ki Jaga Bayar itu menghentakkan tangannya. Katanya, tetapi aku tidak mau dihinakan seperti ini. Sekarang aku tantang anakmu laki-laki untuk berkelahi. Tetapi persoalanmu tidak akan selesai di sini. Lima hari lagi, aku akan bertempur melawan anakmu perempuan dalam hubungannya dengan pembunuhan yang telah kau lakukan. Kenapa Ki Jaga Bayar dan Ki Demang menempuh jalan yang rumit sekali? Jika Ki Demang dan Ki Jaga Bayar memanggil kedua orang perempuan yang telah menculik istri dan anakku, maka sebenarnya segala sesuatunya akan menjadi jelas. Sudah aku katakan, kau adalah orang yang licik. Sudah dapat menjebak raden kuda sembada. Dengan demikian kau tentu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dalam hubungannya dengan jebakan yang kau pasang itu. Kenapa kau berperangka buruk, Ki Demang? Yang kau lakukan memberikan tanda-tanda buruk. Jika anakmu mampu mengalahkan raden kuda sembada, kenapa? Ia membiarkan dirinya diculik dan dibawa kedua orang perempuan itu? Ki Citrajati termangu-mangu sejenak. Jika saja Nyicitrajati dan Rarawulan menolak, maka ia tentu dapat melepaskan dirinya dari tangan kedua orang penculiknya. Tetapi keduanya tidak melakukannya. Namun Ki Jaga Bayar lah yang kemudian berkata, Sekarang, aku akan membuktikan bahwa aku tidak hanya berani melawan perempuan. Aku akan melawan anakmu laki-laki. Tetapi sepekan lagi aku harus membuktikan apakah anakmu benar-benar dapat mengalahkan raden kuda sembada. Baik, jawab Ki Citrajati, aku akan memanggil anakku laki-laki. Kemana kau akan memanggil anakmu, anakku ada di pondok kecil, di bagian belakang. Penginapan ini. Kita akan pergi ke sana, sahut Ki Demang. Ki Demang dan kedua orang bebahu itu pun segera beranjak dari tempatnya. Kepada pemilik penginapan itu ia pun berkata, Jaga, jangan ada orang yang mengikut kami dan menonton permainan kami, agar mereka tidak memberikan penilaian menurut selera mereka. Baik, Ki Demang, jawab pemilik penginapan itu. Demikianlah, maka Ki Demang dan kedua orang bebahunya bersama Ki Citrajati telah pergi ke bagian belakang pengimpan itu. Sementara itu, pemilik penginapan itu telah mengerahkan para petugasnya untuk menjaga, agar tidak seorang pun yang pergi ke halaman belakang penginapan itu untuk melihat pertarungan yang akan dilakukan oleh Ki Jagabaya melawan anak laki-laki orang yang telah menemui Ki Demang dan kedua orang bebahunya itu. Kedatangan mereka tidak mengejutkan Ki Citrajati, gelagah putih dan raraulan. Seorang anak muda yang bertugas di penginapan itu telah lebih dahulu datang untuk menyampaikan pembicaraan antara Ki Citrajati dengan Ki Demang Wirasari. Namun mereka tidak tahu pasti, apakah yang akan terjadi karena kedatangan Ki Demang dan kedua orang bebahunya. Karena itu, maka dengan singkat, Ki Citrajati pun telah memberitahukan kepada gelagah putih keinginan Ki Jagabaya untuk bertanding melawannya. Sedang sepekan lagi, Ki Jagabaya akan bertanding dengan raraulan. Gelagah putih menarik nafas panjang. Katanya, jika hal itu tidak dapat dihindari lagi, apa boleh buat? Ki Jagabaya yang mendengar kata-kata gelagah putih itu pun menyahut, Ayahmu telah menghina aku. Ayahmu mengatakan bahwa aku hanya berani menantang seorang perempuan. Tetapi hal ini perlu aku lakukan untuk membuktikan, apakah perempuan itu benar-benar mampu membunuh Raden Kuda Sembada. Memang ia yang telah membunuh Kuda Sembada. Bukan maksudnya untuk membunuh. Tetapi Kuda Sembada tidak memberikan pilihan. Ia telah melukai adikku dengan pisau belatinya yang dihamburkannya seperti hujan. Sekarang, bersiaplah. Aku akan menunjukkan bahwa aku tidak hanya berani melawan seorang perempuan. Gelagah putih menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian telah melangkah ke tengah-tengah halaman belakang di depan pondok kecil itu. Sementara itu Ki Jagabaya pun telah berdiri di hadapannya pula. Namun tiba-tiba saja Ki Citrajati bertanya, sebelum pertandingan ini dimulai, apakah aku boleh bertanya? Apa yang akan kau tanyakan? Aku akan bertanya kepada Ki Demang. Apakah di sini ada sekelompok kekuatan yang dapat diupah untuk menyelesaikan persoalan? Apa maksudmu? Ketika aku meninggalkan rumah Ki Demang, bebahu yang satu ini telah menghentikan aku. Menurut bebahu ini, jika aku tidak dapat menunggu Ki Jagabaya, maka aku dapat menghubungi sekelompok orang yang akan dapat membantuku. Tetapi aku harus membayar mereka sebagai upahnya. Wajah Ki Demang menegang sejenak. Namun kemudian ia pun menyahut, itu hanya salah satu jalan keluar. Apakah orang-orang itu punya hak untuk melakukan pekerjaannya? Maksudku, Ki Demang sudah memberikan izin kepada mereka untuk berbuat demikian? Ki Demang tidak segera menjawab. Dipandanginya Ki Citrajati dengan tajamnya. Apa maksud pertanyaanmu, Ki Sanak, geram Ki Demang itu kemudian? Aku tidak bermaksud apa-apa Ki Demang. Aku hanya bertanya. Aku pun ingin bertanya, apakah Ki Demang juga mengijankan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tindak kekerasan yang lain untuk mendapatkan upah? Cukup, bentak Ki Demang. Sekarang kita selesaikan tersoalan kita. Ki Jagabaya akan bertanding dengan anakmu laki-laki, karena kau menantangnya. Jika aku yang disebut sebagai penantang, baiklah. Tetapi bukankah tantangan ini Ki Demang terima dengan baik? Ya, aku terima tantanganmu dengan baik, meskipun yang akan bertanding adalah Ki Jagabaya melawan anakmu laki-laki. Jika tantangan ini sudah Ki Demang terima dengan baik, maka apapun yang terjadi, tidak akan dapat dianggap bersalah. Ya, jika di luar sadarnya, Ki Jagabaya telah membunuh maka ia tidak dapat dianggap bersalah atau menyalahgunakan wenangnya, sebagaimana orang yang kemarin malam dicekitnya. Ternyata orang itu mati. Tetapi Ki Jagabaya tidak bersalah. Ki Citrajati mengerutkan dahinya. Di luar sadarnya ia berpaling kepada Gelagah Putih, seakan-akan ia ingin memperingatkan, bahwa Ki Jagabaya kemarin telah membunuh seseorang dengan tanpa kesan apagun juga. Gelagah Putih menyadari pula kemungkinan itu. Ki Jagabaya ternyata seorang yang dapat berbuat apa saja yang bahkan kadang-kadang di luar dugaan. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Gelagah Putih dan Ki Jagabaya sudah berdiri berhadapan. Ketika Ki Citrajati sempat memperhatikan wajah Ki Jagabaya, maka seakan-akan ia melihat pancaran hatinya yang kelam. Ia bukan seorang Jagabaya yang baik sesuai dengan tugasnya, berkata Ki Citrajati itu di dalam hatinya. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih pun telah berhadapan dengan Ki Jagabaya. Matanya nampak merah oleh kemarahan yang menyala di dalam dadanya. Kau yang baru kemarin sore hilang pupuk lempu yangmu sudah berani melawan aku, geram Ki Jagabaya. Sebenarnya perkelahian ini tidak perlu, jawab Gelagah Putih. Persetan. Ayahmu telah menghinaku. Sekarang kaulah yang akan menjadi korban. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia sudah benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan. Baginya, Ki Jagabaya adalah orang yang sangat berbahaya. Tidak kalah berbahayanya dengan Raden Kuda Sembada sendiri. Sejenak kemudian, Ki Jagabaya itu mulai bergeser. Dengan demikian, maka Gelagah Putih pun telah bergeser pula. Ternyata Ki Jagabaya tidak ingin memperpanjang waktu. Tiba-tiba saja Ki Jagabaya itu pun meloncat dengan cepatnya. Kedua tangannya terjulur lurus, langsung menjangkau ke arah lebar Gelagah Putih. Gila, Ki Jagabaya ini, berkata Gelagah Putih di dalam batinya, ia langsung ingin menyelesaikan pertempuran ini. Agaknya Ki Jagabaya itu benar-benar ingin mencekik leherku. Namun justru karena itu, maka Gelagah Putih tidak mengelak. Dibiarkannya tangan Ki Jagabaya itu menjangkau lehernya setelah Gelagah Putih mengamati jari-jarinya. Tidak ada yang berbahaya pada jari-jari Ki Jagabaya. Tidak ada kuku baja. Bahkan kukunya sendiri tidak dibiarkannya tumbuh panjang. Karena itu, maka sentuhan jari-jari Ki Jagabaya itu tidak akan berakibat parah bagi Gelagah Putih. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih telah memusatkan terhatiannya ke dada Ki Jagabaya. Gelagah Putih tidak mempergunakan aji segar bumi. Tidak pula mempergunakan ajinya yang lain. Namun dengan kekuatan tenaganya yang benar, Gelagah Putih menunggu Ki Jagabaya yang menjangkau lehernya itu bergerak semakin dekat. Ki Jagabaya yang melihat Gelagah Putih tidak berusaha menghindar, menjadi semakin bernafsu. Ia akan menunjukkan bahwa pada serangannya yang pertama, ia sudah dapat melumpuhkan lawannya yang sombong itu. Jika karena sentuhan jari-jarinya lawannya itu mati, itu adalah salahnya sendiri. Ki Jagabaya tidak akan menyesalinya, meskipun lawannya itu masih muda. Ia akan selalu berkata, kesalahannya sendiri, sebagaimana orang yang dibunuhnya semalam. Namun dalam pada itu, demikian jari-jarinya menyentuh leher Gelagah Putih maka Gelagah Putih itu justru seakan-akan bergerak menyongsongnya. Bersamaan dengan itu, telapak tangan Gelagah Putih pun dengan derasnya telah menghantam dada Ki Jagabaya. Meskipun tidak dilambari dengan kekuatan puncaknya, namun hentakan telapak tangan Gelagah Putih itu seakan-akan telah merontokkan tulang-tulang iganya. Bahkan seisi dadanya. Terdengar Ki Jagabaya itu berteriak kesakitan. Ia terdorong beberapa langkah surut. Kemudian jatuh terguling di tanah. Ki Demang serta bebahu yang menyertainya terkejut. Ki Jagabaya menurut pendapat mereka adalah seorang yang berilmu tinggi. Namun pada sentuhan tangan lawannya yang pertama, Ki Jagabaya sudah terpelanting jatuh. Ki Jagabaya memang berusaha untuk bangkit. Tetapi ketika ia berhasil untuk berdiri dengan kedua kakinya tiba-tiba saja ia pun telah terhuyung-huyung pula dan jatuh terduduk. Kenapa kau Ki Jagabaya? Ki Jagabaya akan menjawab. Tetapi darah telah mengalir dari sela-sela bibirnya. Wajah Ki Demang menjadi merah. Luka Ki Jagabaya bukan hanya main-main. Luka di dalam dadanya itu tentu parah. Ki Jagabaya, berkata gelagah putih, aku tidak akan menambah parah lukamu agar lima hari lagi kau dapat bertanding melawan adikku perempuan. Tetapi tangan adikku lebih berat dari tanganku, sehingga dengan tangannya ia berhasil membunuh kuda sembada yang telah menghamburkan senjata rahasianya. Ki Jagabaya yang masih duduk di tanah itu mengumpat perlahan. Namun kemudian kedua telapak tangannya menekan ke dadanya yang terasa nyeri sekali. Ki Demang. Sekarang apalagi bertanya gelagah putih kepada Ki Demang, apakah kita akan menunggu lima hari lagi atau Ki Demang mempunyai care lain? Tetapi ingat Ki Demang. Jika kami masih harus menunggu lima hari lagi, maka Ki Demang yang harus membayar penginapan kami selama lima hari. Bahkan kami tidak hanya akan tinggal di pondok kecil ini saja. Jika sudah kosong, besok kami akan pindah ke gandok sebelah kiri. Meskipun uang sewanya jauh lebih tinggi aku tidak peduli, karena Ki Demanglah yang akan membayar. Persetan dengan kau, geram Ki Demang. Jadi bagaimana? Apakah kami harus menunggu di sini serta Ki Demang yang akan membayar ruang sewanya, maka lima hari lagi itu akan menjadi batas kemungkinan Ki Jagabaya dapat melihat cahaya matahari. Jika Ki Jagabaya harus bertanding melawan adikku perempuan, maka itu akan berarti akhir dari hidupnya. Karena itu, aku harap Ki Jagabaya dapat memanfaatkan waktu yang tinggal lima hari bagi hidupnya ini sebaik-baiknya. Mungkin menitipkan istri dan anak-anaknya atau menjual rumah dan halamannya karena yang diperlukan Ki Jagabaya hanyalah sesebek tanah di kuburan. Kau terlalu sombong anak muda. Sepantasnya mulutmu itu dikoyakan. Bersiaplah Ki Demang jika kau akan mengoyakan mulutku. Wajah Ki Demang menjadi merah. Tetapi ia pun berkata, aku seorang demang. Tugasku banyak sekali, sehingga aku tidak dapat terikat berurusan dengan kalian. Lalu ia pun berpaling kepada bebahu yang seorang lagi itu, bawa Ki Jagabaya pulang. Apakah kau tidak merasa aku tantang sebagaimana kau menganggap ayahku menantang Ki Jagabaya untuk berkelahi melawan aku? Persetan kau anak iblis, geram Ki Demang sambil melangkah meninggalkan tempat itu. Tidak ada orang yang menyaksikan pertempuran itu dengan jelas karena tidak seorang pun boleh mendekat. Tetapi ada juga satu dua orang yang sempat mengintip dari kejauhan. Meskipun tidak begitu jelas, tetapi mereka melihat bagaimana mudahnya anak muda itu menjatuhkan Ki Jagabaya yang terkenal di seluruh kademangan wirasari itu. Apakah mataku mulai rabun, desis orang yang melihat perkelahian itu ketika ia duduk di serambi depan penginapan itu? Mungkin kau benar. Aku melihat Ki Jagabaya yang agaknya telah terluka dalam. Aku melihat darah di bibirnya. Orang yang sempat mengintip perkelahian itu pun berkata pula, jika benar apa yang aku lihat, maka orang yang bermalam di pondok kecil itu adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Ki Jagabaya baginya tidak lebih dari sebatang kayu yang dengan mudahnya dibantingnya ke tanah. Selama ini, kapanpun aku pergi ke wirasari, setiap orang selalu mengatakan betapa tingginya ilmu Ki Jagabaya. Selain membicarakan tentang ilmunya yang tinggi, maka Ki Jagabaya adalah seorang yang keras dan bahkan seorang yang pertimbangan dalarnya terlalu pendek. Berapa orang yang sudah dibunuhnya. Tidak mustahil bahwa ada di antara mereka orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Tetapi kali ini, Ki Jagabaya berterbentur kekuatan ilmu yang tidak teratasi. Untunglah bahwa lawannya itu bukan seorang pembunuh, sehingga Ki Jagabaya itu tidak dibunuhnya. Ya, jika saja lawannya itu seorang yang memiliki watak seperti Ki Jagabaya, maka Ki Jagabaya itu tidak akan pernah melihat wirasari lagi. Kawannya mengangguk-angguk. Tetapi pembicaraan mereka pun terhenti. Sementara itu, pemilik penginapan itu telah berada di pondok kecil. Yang baru saja terjadi akan menjadi buah bibir orang-orang wirasari. Maaf, Kisanak, berkata gelagah putih, aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku tidak dapat membiarkan leherku dicekik oleh Ki Jagabaya. Kisanak tidak bersalah. Tetapi apakah hal ini akan memengaruhi penginapan ini? Maksudku, apakah orang-orang akan menghindari penginapan ini setelah terjadi peristiwa tadi? Aku kira tidak, Kisanak. Semua orang di wirasari atau mereka yang sering pergi ke wirasari mengenal siapakah Ki Jagabaya itu. Siapa pula Ki Demang? Memang seorang demang dan jayabaya serta bebahu yang lain di wirasari harus seorang yang dapat bertindak tegas dan berilmu tinggi. Tetapi sebenarnya mereka tidak perlu terlalu banyak membunuh, kecuali dalam keadaan terpaksa. Tetapi menurut pendengaranku, Ki Demang dan Ki Jagabaya agak sulit menghadapi seorang yang disebut-sebut sebagai seorang yang mempunyai pengaruh yang kuat di lingkungannya. Siapa? Seseorang yang mempunyai hubungan dengan perguruan kedung jati. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Sejenak kemudian, maka pemilik penginapan itu pun telah meninggalkan pondok kecil. Ia telah memerintahkan orang-orangnya untuk tetap berjaga-jaga. Yang seharusnya beristirahat pun telah diperintahkannya untuk tetap berada di penginapan. Apakah yang mungkin terjadi bertanya salah seorang petugas di penginapan itu? Kita tidak tahu, apakah Ki Demang dan Ki Jagabaya mau menerima keadaan itu. Mereka seakan-akan telah dipermalukan oleh orang-orang yang menginap di pondok kecil itu. Orang-orang di seluruh Wirasari akan menceritakan apa yang telah terjadi di penginapan ini. Jika terjadi sekelompok orang yang diperintahkan oleh Ki Demang untuk menindak orang-orang itu, apakah kita akan ikut campur? Tidak. Kita tidak akan ikut campur, tetapi jika dalam keadaan yang rumit itu ada orang yang berusaha memanfaatkan keadaan, maka kita perlu menyelamatkan penginapan kita. Para petugas itu mengangguk-angguk mereka mengerti maksud pemilik penginapan itu. Mungkin saja sekelompok orang akan memanfaatkan keadaan dengan merampok orang-orang yang menginap di penginapan itu pada saat sekelompok orang yang diperintahkan oleh Ki Demang berusaha menindak orang-orang yang menginap di pondok kecil itu. Bahkan mungkin orang-orang yang mendapat perintah Demang itu telah membawa serta kawan-kawannya untuk melakukan kejahatan bersamaan dengan saat mereka menjalankan perintah Ki Demang. Dalam pada itu, Ki Citra Jatib, Nyicitra Jatib, Gelagah Putih dan Raraulan pun memperhitungkan kemungkinan itu. Apalagi mereka sudah pernah mendapat tawaran dari salah seorang bebahu agar mempergunakan orang-orang upahan. Untuk menyelamatkan Nyicitra Jatib dan Raraulan yang mereka laporkan telah diculik orang. Mereka akan dapat mempergunakan orang-orang upahan itu, berkata Ki Citra Jatib. Apakah kita harus menghindar ayah? Agaknya masih ada waktu. Sementara itu, agaknya Raraulan yang sudah menjadi berangsur baik dapat juga berjalan meninggalkan penginapan ini. Tetapi Ki Citra Jatib menggeleng. Katanya, kita sudah terlanjur basah. Kita tidak akan pergi. Aku berharap bahwa esok pagi keadaan Raraulan sudah menjadi semakin baik. Jika mereka benar-benar akan bertindak dengan mempergunakan orang-orang upahan, maka agaknya besok mereka baru akan datang. Atau mungkin malam nanti, ayah, sahut Giagah Putih. Ki Citra Jatib menggeleng. Katanya, menurut perhitunganku, mereka akan datang di siang hari. Mereka ingin banyak orang yang melihat bagaimana mereka mempermalukan kita di sini. Apakah yang harus kita lakukan? Kita tidak mau dipermalukan. Karena itu pula kita tidak akan lari. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Kesannya memang berbeda. Lari dan menghindar. Tetapi Gelagah Putih tidak menjawab lagi. Ki Citra Jatib sudah mengatakan bahwa ia tidak akan lari. Dalam pada itu, keadaan Raraulan memang berangsur baik. Lebih cepat dari ia yang diduganya. Selain obat yang ditaburkan, maka Raraulan juga mendapat pengobatan yang harus diminumnya untuk dapat mengembalikan tenaganya lebih cepat. Rara, berkata Gelagah Putih ketika Ki Citra Jati dan Yi Citra Jati berada di luar, jika orang-orang itu datang, apakah keadaanmu sudah memungkinkan untuk setidak-tidaknya melindungi dirimu sendin? Mudah-mudahan Kak Kang. Obat Ki Citra Jati ternyata tidak kalah manjurnya dari obat-obat yang pernah dibuat oleh Kak Kang Agung Sedayu berdasarkan pengetahuan Kiai Gringsing. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, ya. Kak Kang Agung Sedayu memang belum memiliki kemampuan pengobatan setingkat dengan Kiai Gringsing. Tetapi nampaknya Kak Kang Agung Sedayu berusaha dengan sungguh-sungguh. Raraulan yang sudah duduk di bibir amben itu pun kemudian bangkit berdiri. Parlahan-lahannya menapak dan berjalan hilir mudik berlangsung demikian cepatnya, lebih cepat dari dugaanku, berkata Raraulan kemudian. Gelagah Putih tersenyum. Ia melihat keadaan Raraulan yang sudah menjadi jauh lebih baik. Masih ada waktu untuk semalam mudah-mudahan kekuatanmu sudah pulih kembali meskipun lukamu belum sembuh benar. Luka ini tidak akan mengganggu, Kak Kang, meskipun masih belum sembuh. Aku sependapat dengan Ki Citra Jati. Ki Demang di Wirasari tentu akan menerima begitu saja kekalahan Ki Jagabaya. Jika mereka akan datang kembali, biarlah mereka datang. Bahkan seandainya nanti malam sekalipun. Aku tentu sudah pulih kembali. Sokurlah, Rara. Meskipun demikian, sekarang pergunakan waktumu untuk beristirahat sebaik-baiknya, agar. Pada saatnya tenagamu kau pergunakan, tenagamu benar-benar sudah utuh kembali. Rara Wulan mengangguk-angguk. Ia pun kemudian telah berbaring kembali, sementara gelagah putih pun melangkah keluar biliknya. Dilihatnya Ki Citra Jati duduk di atas lincak bambu panjang di halaman belakang penginapan itu. Nampaknya mereka pun sedang membicarakan persoalan yang sedang mereka hadapi. Ketika mereka melihat gelagah putih keluar dari biliknya, maka Ki Citra Jati pun memanggilnya untuk duduk bersamanya di lincak bambu panjang itu. Bagaimana keadaan Rara Wulan bertanyanya Ni Citra Jati? Keadaan sudah berlangsung baik, ibu? Jawab gelagah. Putih. Sokurlah. Tetapi jika besok orang-orang Ki Demang itu datang, bukankah tenagamu Rara Wulan sudah menjadi bertambah baik lagi? Ya ibu. Nampaknya tenaganya sudah hampir pulih kembali meskipun lukanya masih belum sembuh. Aku sedang membicarakannya dengan ayahmu. Apakah Rara Wulan saja yang harus kita jauhkan, sementara kita tetap berada di sini? Tidak ibu, jawab gelagah putih. Aku sudah bertanya kepadanya, apakah ia sudah mampu melindungi dirinya sendiri? Apakah jawabnya? Menurut Rara Wulan, ia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Mungkin lukanya akan dapat berdarah lagi. Tetapi daya tahannya akan dapat mengatasinya, sementara obat dari ayah sudah dapat memulihkan tenaganya. Ia masih akan mengalami tiga kali pengobatan. Petang ini, nanti tengah malam dan esok pagi-pagi. Jika mereka belum datang wayah pasar temawon, Rara Wulan sudah dapat berobat sekali lagi. Obat yang dioleskan serta obat yang harus diminumnya, berkata Kicitra Jati. Ya, ayah, gelagah putih mengangguk-angguk, mudah-mudahan Rara Wulan benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ketika seorang menyalakan oncor di regol samping halaman bekakang penginapan, maka mereka bertiga pun masuk ke bilik mereka juga sudah menjadi terang, karena seorang petugas telah meletakkan lampu minyak di ajuk-ajuk. Sementara itu Rara Wulan sudah bersiap-siap untuk pergi ke pakiwan. Malam itu, Kicitra Jati dan gelagah putih bergantian berjaga-jaga di dalam bilik mereka. Sementara itu beberapa kali terdegar langkah petugas penginapan yang bertugas. Mengelilingi halaman penginapan itu. Lebih sering dari malam-malam yang lain, karena kebetulan di penginapan itu sedang ada persoalan. Bahkan yang bertugas berkeliling tidak hanya seorang saja. Tetapi dua orang. Sekali-sekali terdengar berakap-cakap, namun kemudian suara mereka hilang ketika mereka melangkah menjauh. Namun tidak seperti yang diperhitungkan oleh Kicitra Jati, bahwa Ki Demang dan orang-orangnya akan datang esok siang, agar banyak orang yang melihat keluarga Kicitra Jati itu dipermalukan. Tetapi malam itu, penginapan itu telah menjadi gempar. Sekelompok orang telah datang untuk mencari Kicitra Jati dan keluarganya. Tetapi yang tidak pernah terlintas di kepala Kicitra Jati dan keluarganya telah terjadi pula. Gelagah putih yang kebetulan sedang mendapat giliran untuk berjaga-jaga, mendengar langkah-langkah yang tergesa-gesa ke pintu pondok kecilnya. Kemudian perlahan-lahan pintu bilik itu telah diketuk dari luar. Namun ternyata ketukan pintu itu telah membangunkan semua orang yang tidur di dalam bilik itu. Siapa bertanya gelagah putih? Aku, petugas di penginapan ini. Gelagah putih kemudian memberi isyarat kepada yang lain, bahwa ia membuka pintu itu. Kicitra Jati pun kemudian bangkit pula dan berdiri tidak terlalu jauh dari pintu. Ketika pintu terbuka, maka yang berdiri di luar adalah dua orang petugas penginapan itu. Ada apa bertanya gelagah putih? Seorang bebahu telah diutus Kiedemang untuk menemui para petugas di penginapan ini, berkata seorang dari mereka. Apakah Kiedemang dan kawan-kawannya akan datang untuk menebus kekalahan Kijagabaya? Tidak. Justru sebaliknya, apa maksudmu, Kisanak? Bebahu itu telah membawa pesan dari Kiedemang agar kalian berhati-hati. Kiedemang putih terkejut. Sekelompok orang telah datang kepada Kiedemang untuk mengurus kematian Raden Kuda Sembada. Mereka memaksa Kiedemang untuk berbicara, siapakah yang telah membunuhnya? Kiedemang tidak mempunyai kesempatan untuk ingkar, karena Kiedemang memang sudah mendapat laporan tentang kematian Kiedemang. Karena itu, Kiedemang terpaksa menunjukkan di mana kalian menginap. Jika Kiedemang tidak mau mengatakannya, maka Kiedemang akan mendapat bencana. Di mana bebahu itu sekarang? Ia segera meninggalkan penginapan ini. Ia tidak mau terlibat. Karena itu, maka sebelum kawan-kawan Raden Kuda Sembada itu datang, maka ia lebih dahulu pergi. Ki Citrajati pun melangkah mendekat sambil bertanya, kalian mengenal bebahu itu? Kami mengenalnya. Apakah kalian kenal orang-orang yang sering bekerjasama dengan Kiedemang dan Kiedemang? Ada di antaranya yang kami kenal. Apakah mereka memang orang-orang upahan untuk melakukan kekerasan? Ya. Tolong anak-anak muda. Jika orang-orang yang dikatakan oleh Kiedemang itu benar-benar datang, amati mereka, apakah mereka bukan orang-orang upahan Kiedemang sendiri? Kalian tidak usah melibatkan diri, karena persoalan ini adalah persoalan kami. Jika kalian terlibat, maka tanpa kami, kalian akan tetap berada di dalam ancaman mereka. Yang penting bagi kami, kami tidak senang diadu domba oleh Kiedemang dengan kawan-kawan kuda sembada. Baik. Aku akan mencoba mengamati mereka tanpa melibatkan diri dalam perkelahian, meskipun sebenarnya kami berkewajiban melakukannya, karena kerusuhan itu terjadi di penginapan kami. Terima kasih. Namun jika mereka benar-benar kawan-kawan kuda sembada dari perguruan Kedung Jati, maka sulit bagi kalian untuk melawan mereka. Kedua orang petugas dari penginapan itu mengangguk-angguk. Mereka tahu pasti, bahwa keluarga yang bermalam di pondok kecil itu adalah keluarga yang berilmu tinggi. Sejenak kemudian, maka kedua orang petugas itu pun meninggalkan pintu pondok kecil itu dan kembali ke Serambi Gandok. Jika benar pesan yang dibawa itu, maka kita akan menghadapi kelompok yang tentu lebih berat dari orang-orang yang digerakkan oleh Kiedemang itu, Desiski Citrajati. Tetapi kenapa Kiedemang memerlukan memerintahkan seseorang untuk menghubungi kami bertanyanya Citrajati? Inilah Wirasari yang diselimuti rahasia yang sulit untuk dilakukan. Bahkan agaknya orang-orang Wirasari sendiri tidak dapat mengerti isi perut kademangannya ini, Nyi Citrajati menarik nafas panjang. Sementara itu, Ki Citrajati pun berkata kepada Rarawulan, kau masih sempat mengobati lukamu dan minum obatmu lagi, Rarawulan. Ya, ayah, jawab Rarawulan. Ki Citrajati pun kemudian telah menyiapkan obat untuk Rarawulan sambil berkata, gelagah putih. Masih ada kesempatan untuk mengobati luka-luka istrimu. Gelagah putih pun kemudian mengobati luka Rarawulan dan kemudian menaburkan serbuk obat ke dalam air putih yang sudah dimasak. Setelah diaduknya, maka gelagah putih itu pun berkata, minumlah, Rarawulan pun meneguk obat itu sampai habis seperti yang selalu dilakukannya. Seperti biasanya, setelah minum obat itu, maka tubuhnya menjadi semakin segar. Rasa-rasanya tenaganya pun menjadi pulih kembali. Tetapi lukamu belum sembuh Rara, berkata gelagah putih. Luka itu tidak terasa mengganggu, Kakang, jawab Rarawulan. Tetapi kau tidak dapat mengabaikannya, Rarawulan mengangguk-angguk. Demikianlah, keempat orang itu tidak lagi berbaring di amben yang besar itu. Tetapi mereka duduk menunggu apa yang akan terjadi. Sebaiknya kau berbaring saja, Wulan, berkata Ki Citrajati kepada Rarawulan, simpan tenagamu baik-baik. Pada saatnya kau akan memerlukannya. Tetapi Rarawulan tersenyum sambil berkata, apakah ada bedanya? Aku sekarang duduk bersandar dinding. Bukankah tidak berbeda dengan jika aku berbaring? Ada bedanya. Tetapi memang tidak terlalu banyak. Peredaran darahmu. Tetapi rasa-rasanya aku menjadi lebih tenang jika aku duduk meskipun bersandar dinding, Ayah. Baiklah, memang tidak banyak bedanya. Namun pembicaraan mereka pun terhenti. Mereka mendengar langkah kaki beberapa orang mendekati pintu pondok kecil itu. Kemudian terdengar suara ketukan. Siapa bertanya Ki Citrajati? Masih ada orang yang terjaga di bilik ini, terdengar suara seseorang di luar pintu. Buka pintunya, terdengar pula suara yang lain. Siapakah kalian bertanya Ki Citrajati? Buka pintunya. Nanti kalian akan mengetahuinya, sebut nama salah seorang dari kalian, apakah aku sudah mengenalnya, sahut Ki Citrajati? Itu tidak perlu. Buka saja pintunya. Tidak. Sebelum salah seorang dari kalian menyebut nama, meskipun aku tahu, bahwa kalian tentu akan menyebut semibarang nama. Bahkan mungkin nama orang yang sudah kalian bunuh. Persetan dengan kau. Jika kau tidak mau membuka pintunya, maka aku akan merusaknya. Pintu itu bukan pintuku. Jika kau ingin merusaknya, lakukan. Tetapi kau akan menambah lawan, karena para petugas penginapan ini akan marah pula kepada kalian. Anak iblis. Buka pintunya, sebut sebuah nama, namaku macan larapan, nama yang bagus. Buka pintunya. Ki Citrajati pun melangkah ke pintu. Namun ia memberi isyarat kepada keluarganya untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Demikian pintu terbuka, maka empat orang telah memasuki bilik itu, sementara Ki Citrajati pun melangkah surut. Jadi inikah seluruh keluargamu yang dikagumi orang itu kenapa dikagumi bertanya Ki Citrajati? Salah seorang dari kalian telah membunuh Raden Kuda Sembada. Seorang yang berilmu tinggi. Apakah kalian mempunyai hubungan dengan Raden Kuda Sembada itu? Aku adalah adiknya, seorang yang bertubuh raksasa melangkah ke depan, aku berjanji untuk membunuh orang yang telah membunuh kakakku itu. Kami membunuhnya bersama-sama. Kami bertempur dalam satu kebulatan. Karena itu, maka jika kau bertanya siapakah yang telah membunuh Kuda Sembada, maka jawabnya adalah, kami berempat. Jangan macam-macam, sahut orang bertubuh raksasa itu, kau kira tidak ada saksi yang dapat berceritera siapakah yang telah membunuh kakakku itu. Lalu kau mau apa? Aku kan membunuhnya. Kakakmu, Kuda Sembada itu pun tidak mampu mengalahkannya. Apalagi kau. Kau kira seorang adik tidak akan dapat melampaui kakaknya dalam melahkanuragan? Secara wadah sudah dapat kau lihat, bahwa aku jauh lebih besar dari kakakku. Kau bukan adiknya. Aku adiknya. Kau tentu dapat melihat beberapa persamaan antara aku dan kakakku. Baiklah. Siapakah kau, aku tidak peduli. Tetapi kalian harus mengetahui latar belakang dari pembunuhan yang telah kami lakukan. Tentu hanya omong kosong. Namun apapun alasannya, kalian memang harus mati. Kicitrajati termangu-mangu sejenak. Nampaknya memang sulit untuk berbicara dengan orang-orang itu. Pada saat mereka datang, otaknya sudah dipenuhi oleh nafsu untuk membunuh, sehingga pembicaraan-pembicaraan tidak akan ada gunanya lagi. Meskipun demikian Kicitrajati itu pun masih juga bertanya, Kisanak, apakah masih ada kemungkinan kita mencari jalan penyelesaian tanpa saling membunuh? Tidak, jawab orang bertubuh raksasa yang mengaku Udi Kuda Sembada, hanya ada satu kemungkinan. Kalian semuanya akan mati. Apakah kalian tidak takut akan diburu oleh Kiedemang dan Kijagabaya serta para bebahu? Apakah aku harus takut kepada tikus-tikus kecil itu? Kami telah datang untuk menemuinya. Semula Kiedemang memang ingin menyembunyikan kalian dengan berpura-pura tidak mengenal kalian. Tetapi nampaknya Kiedemang masih lebih menyayangi nyawanya daripada kewajibannya. Sehingga Kiedemang akhirnya menunjukkan, kemana aku harus mencari pembunuh kakakku itu. Bagus. Jika demikian, maka biarlah tidak kepalang tanggung. Kami sudah membunuh kakaknya. Sekarang kami akan membunuh adiknya dan siapapun yang mencoba membantunya. Kau terlalu sombong. Kalian memang berhasil membunuh Raden Kuda Sembada. Tetapi aku bukan Kuda Sembada. Selebihnya kami membawa beberapa orang kawan berilmu tinggi. Kalian tidak akan dapat lepas lagi dari tangan kami. Kicitra Jatip pun termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Raraulan yang berdiri di dekat amben yang besar itu. Namun nampaknya Raraulan sudah benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, orang yang bertubuh raksasa itu pun berkata, jika keberanian kalian sesuai dengan besarnya mulut. Kalian, maka aku tunggu kalian di luar bilik ini, karena kami akan dapat merusak seluruh ruangan ini. Baik. Kami akan segera keluar ruangan. Tunggulah kami di luar. Kalian tidak akan pernah dapat melarikan diri dari tangan kami. Kami tidak akan melarikan diri. Orang-orang itu pun kemudian segera keluar dari bilik yang disebut pondok kecil itu. Kicitrajati mengetahui bahwa di luar memang sudah menunggu beberapa orang selain mereka yang telah memasuki bilik itu. Namun sebelum mereka keluar, Kicitrajati itu masih sempat berkata kepada Raraulan, Aku lihat lukamu, Wulan. Sambil mengangguk-angguk Kicitrajati pun berkata, Kelihatannya lukamu sudah berangsur baik. Mudah-mudahan lukamu tidak mengganggumu, Wulan. Agaknya lawan kita ini cukup berat. Cepat, terdengar suara dari luar pondok kecil itu. Jika kalian mencoba untuk berbuat curang, maka nasib kalian akan menjadi bertambah buruk. Kicitrajati menarik nafas panjang. Ia pun kemudian berkata, Marilah kita keluar. Jika terpaksa, maka kita akan memergunakan segenap kemampuan yang kita miliki. Termasuk ilmu puncak kita masing-masing, Ya, Ayah, Desis Gelagah Putih. Demikianlah Kicitrajati pun melangkah keluar pintu biliknya, diikuti oleh Nyi Citrajati. Kemudian Gelagah Putih dan yang terakhir Raraulan. Keempatnya segera berdiri berjajar menghadapi kepada beberapa tuang yang di antara mereka adalah yang telah memasuki pondok kecil itu. Selebihnya ada satu dua orang berdiri agak jauh dari pintu itu. Apakah kalian akan melawan kami atau kalian akan menyerah saja sehingga kalian tidak akan merasa tersiksa di saat-saat terakhir dari hidup kalian? Pertanyaan yang bodoh, Desis Kicitrajati, Coba, apakah jawab kalian jika aku pun mengajukan pertanyaan serupa? Tetapi kedudukan kita berbeda. Kami dapat bertanya seperti itu, karena kalian tidak mempunyai kesempatan apapun. Kami adalah orang-orang dari perguruan terbesar yang pernah ada di tanah ini. Seperti kuda sembada, kalian mengaku orang-orang dari perguruan kedung jati. Apakah kakang kuda sembada berkata demikian bertanya mang bertubuh raksasa itu? Ya, kuda sembada mengaku anggota perguruan kedung jati. Ya, kami adalah orang-orang dari perguruan kedung jati. Kenapa setiap kali ada saja orang yang mengaku anggota perguruan kedung jati? Apakah untungnya kalian mengaku anggota perguruan itu? Hi, untung atau rugi, aku adalah anggota sebagaimana kakakku, kuda sembada. Jika demikian, maka kalian termasuk orang-orang yang harus dibersihkan itu. Aku adalah utusan kisah balintang. Aku mendapat tugas untuk memotong dahan-dahan yang tidak berarti lagi. Bahkan hanya akan mengotori nama perguruan saja, sahut gelagah putih. Wajah orang yang bertubuh raksasa dan mengaku adik kuda sembada itu menegang. Dalam gapayan cahaya oncori yang lemah, nampak kegelisahan melintas di dadanya. Kau jangan mengigau, raksasa itu menggeram, apa yang kau ketahui tentang perguruan kedung jati. Kisah balintang belum lama ini berada di Wirasari. Kau tentu tahu. Kisah balintang bertebu pula dengan kuda sembada. Tetapi kuda sembada membuatnya kecewa. Kuda sembada terlalu terpengaruh oleh wajah-wajah cantik, sehingga karena itu, maka mudah sekali rahasia yang harus disimpannya meluncur di luar sadarnya lewat bibirnya jika ia berhadapan dengan perempuan cantik. Omong kosong. Warasasi telah membuktikan. Rahasia yang paling dalam dari kisah balintang telah terucapkan kepada Warasasi yang mendapat tugas untuk menjajagi kesetiaan kuda sembada. Rahasia yang mana? Aku tidak gila seperti kuda sembada sehingga aku mengatakannya kepadamu. Bohong, orang bertubuh raksasa itu berteriak. Ia mencoba mengusir keragu-raguan yang mulai menyelinap di hatinya. Sementara itu, kawan-kawannya pun sempat menjadi ragu-ragu sejenak. Namun orang yang nampaknya menjadi pemimpin mereka dan yang menyebut namanya macan larapan itu berkata, jangan hiraukan igauan mereka. Kita akan membunuh mereka. Seandainya ia benar-benar utusan kisah balintang, maka mereka adalah utusan yang tidak berguna karena mereka dapat kita sinkirkan. Kematian mereka akan menghilangkan segala jejak. Bukankah kita berniat membalas dendam atas kematian kakang kuda sembada? Apakah kau juga adiknya? Persetan. Tetapi kami mempunyai ikatan lebih dari ikatan audara kandung. Menurutmu, kalian adalah saudara seperguruan dengan kuda sembada? Siapapun kami, bersiaplah untuk mati. Jika benar kalian utusan kisah balintang, maka nasib kalian ternyata buruk sekali. Kalian akan mati di tangan orang-orang yang seharusnya kau bersihkan. Seberapapun tinggi ilmu kalian, tetapi kalian tidak akan mampu melawan kami yang jumlahnya dua kali lipat dari jumlah kalian. Gelagah putih tidak berbicara lagi. Tetapi ia pun mulai bergeser dan berdiri dekat di sisi raraulan sambil berdesis, kita bertempur berpasangan. Bagaimana dengan ayah dan ibu mereka akan menyesuaikan diri? Raraulan pun telah mempersiapkan diri pula. Meskipun raraulan mempunyai kepercayaan diri yang keyakinannya bahwa lukannya tidak akan mengganggunya, tetapi keberadaan gelagah putih di sisinya membuatnya semakin tenang. Dalam pada itu, Kicitrajati dan Yicitrajati pun segera tanggap akan sikap gelagah putih. Karena itu, maka mereka berdua pun juga mengambil jarak dan bersiap untuk menghadapi lawan yang jumlahnya berlipat. Kami bukan kecoa-kecoa seperti mereka yang kebetulan bersama kakang kuda sembada. Mereka adalah tukang pedati, pekatik dan orang-orang dungu yang ingin mendapat kehormatan disebut murid dari perguruan Kedungjati. Tidak ada yang menyaut. Gelagah putih dan raraulan seakan-akan tidak mendengarnya. Demikian pula Kicitrajati dan Yicitrajati. Demikianlah, maka sejenak kemudian, oang-orang yang dipimpin oleh seorang yang menyebut dirinya macan larapan itu telah bersiap pula. Jumlah mereka tidak hanya dua kali lipat. Tetapi mereka semuanya berjumlah sepuluh orang. Namun dua orang di antara mereka tidak langsung turun ke arna. Nampaknya mereka bertugas mengamati keadaan. Mereka mengawasi halaman di sekitar arna itu. Jika petugas di penginapan ini turut campur, bunuh saja mereka, geram orang yang menyebut dirinya macan larapan. Demikianlah, sejenak kemudian, salah seorang yang berhadapan dengan Yicitrajati mulai meloncat menyerang, disusul oleh seorang kawannya. Namun Yicitrajati pun dengan cepat mengelak dan bahkan Yicitrajati pun mulai membuka serangan pula. Dengan demikian, maka pertempuran mulai membakar halaman belakang penginapan itu. Di dalam cahaya yang remang-remang, beberapa orang telah berloncatan saling menyerang. Raraulan yang masih bergerak dengan hati-hati, semakin lama menjadi semakin yakin, bahwa luka-lukanya tidak akan mengganggunya. Karena itu, maka ia pun bergerak semakin lama semakin cepat. Hemat tenagamu, Rara, desis gelagah putih, berhati-hati dengan lukamu. Lukaku tidak terasa apa-apa, Kakang. Meskipun demikian, jangan lakukan yang tidak perlu. Raraulan tidak menyaut. Namun ia mengerti maksud suaminya. Apalagi ketika Raraulan melihat, bahwa gelagah putih berloncatan mengitarinya. Ia seakan-akan berada di segala tempat di sekitar Raraulan. Sehingga dengan demikian, maka Raraulan memang tidak perlu terlalu banyak bergerak. Namun justru Raraulanlah yang menjadi cemas, bahwa gelagah putih harus mengerahkan tenaganya untuk dapat bergerak demikian cepatnya, sehingga dengan demikian, maka tenaganya menjadi cepat menyusut. Karena itu, maka Raraulan pun berkata pula, kau pun harus menghemat tenaga Kakang. Aku baru melakukan pemanasan, jawab gelagah putih. Empat orang lawan. Gelagah putih dan Raraulan itu pun berdiri di empat penjuru. Mereka mulai menyerang dengan cepatnya. Beruntun. Namun kadang-kadang bersama-sama. Namun gelagah putih dan Raraulan yang bertempur berpasangan itu pun telah menjadi mapan. Meskipun Raraulan Imrus menghemat tenaganya dan menjaga agar lukanya tidak dikenai serangan lawan, namun pasangan kedua orang suami istri itu mampu menyusun pertahanannya yang sangat rapat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh orang yang menyebut dirinya bernama Macanlarapan itu, mereka bukan orang-orang yang bobotnya sama dengan para pengiring Raden Kuda Sembada. Orang-orang yang berilmu tinggi. Kicitrajati dan Yicitrajati pun mulai merasakan betapa lawan-lawan mereka mampu bergerak cepat. Mereka mempunyai kekuatan yang besar serta kemampuan ilmu yang cukup. Karena itu, maka Kicitrajati dan Yicitrajati pun harus berhati-hati. Jika mereka menjadi lengah, maka serangan-serangan lawan mereka yang berbahaya itu akan dapat menyusup pertahanan mereka. Orang yang bertubuh raksasa itu berada di antara empat orang yang bertempur melawan gelagah putih dan Raraulan. Ia tahu bahwa pembunuh Kuda Sembada adalah seorang perempuan muda. Karena itu, maka orang itu memastikan bahwa perempuan yang bertempur berpasangan itulah yang telah membunuh Kuda Sembada. Karena itu, maka serangan-serangannya pun lebih banyak diarahkan kepada Raraulan daripada kepada gelagah putih. Tetapi Raraulan dan gelagah putih yang bertempur berpasangan itu kadang-kadang mampu membingungkan lawan mereka. Tiba-tiba saja keduanya bertukar tempat. Demikian cepatnya, sehingga lawan-lawan mereka terlambat menyadarinya. Demikianlah, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Para petugas penginapan itu tidak berani ikut campur dalam pertempuran antara orang-orang berilmu tinggi itu. Ada di antara para petugas penginapan itu yang mengawasi dari kejauhan, sebagaimana pesan Kicitrajati. Tetapi para petugas itu tidak melihat seorang pun di antara mereka orang-orang yang sering bekerja sama dengan Ki Demang di Wirasari. Mereka semuanya benar-benar orang yang asing, bisik seorang petugas penginapan itu kepada kawannya. Kawannya meletakkan jari-jarinya di mulutnya untuk memberi isyarat agar kawannya itu diam. Ia melihat dua orang yang tidak terlibat dalam pertempuran itu, yang agaknya sedangkan mengawasi keadaannya di sekitar Arna. Petugas itu pun terdiam. Tetapi jantunginya menjadi semakin tegang. Pertempuran itu sendiri semakin lama menjadi semakin sengit. Orang bertubuh raksasa yang mengaku adik kuda sembada itu memang merasa terganggu dengan unsur-unsur gerak yang dilihatnya mencuat dalam tatanan gerak kedua orang lawannya. Gelagah putih dengan sengaja pada setiap kesempatan memperlihatkan unsur-unsur gerak kedua dengan ciri-ciri khusus perguruan kedung jati. Demikian pula Rara Wulan, yang dengan menyaksikan memamerkan unsur-unsur gerak serupa pula. Orang bertubuh raksasa dan kawan-kawannya itu pun segera mengenali unsur-unsur gerak itu, meskipun tidak seutuhnya. Tetapi mereka mulai menduga-duga, apakah benar mereka utusan khusus kisah balintang. Macan Larapan yang bertempur melawan kicitra jati bersama orang kawannya, sempat juga mengenali ilmu yang khusus mempunyai ciri perguruan kedung jati pada kedua orang laki-laki dan perempuan bertempur berpasangan. Meskipun Macan Larapan tidak menemukan unsur-unsur itu pada kicitra jati, namun ia mulai berpikir pula. Apakah mereka tidak sekedar membuat pertanyaan itu mulai mengganggu perasaan Macan Larapan. Namun dengan demikian Macan Larapan justru membuat kesimpulan, bahwa keempat orang-orang itu benar-benar harus dimusnahkan. Jika mereka benar-benar utusan khusus kisah balintang, maka persoalannya akan menjadi lain. Kuda Sembada memang gila, berkata Macan Larapan di dalam hatinya. Tetapi hubungannya bersama kawan-kawannya secara khusus dengan Kuda Sembada mendesak mereka untuk menuntut balas kematiannya. Dengan demikian maka orang yang menyebut dirinya Macan Larapan itu telah menghentikan kemampuannya. Keempat orang itu lurus mati dan cerita tentang utusan khusus kisah balintang itu akan berhenti sampai malam itu. Kisah balintang tidak akan dapat mencari siapakah yang telah membunuh utusan khususnya itu. Dengan demikian, maka orang-orang yang menuntut balas kematian Kuda Sembada itu tidak lagi mengendalikan dirinya. Mereka benar-benar ingin membunuh keempat orang itu. Apakah mereka benar-benar utusan khusus kisah balintang atau bukan? Bahkan seandainya benar, maka keempatnya harus diakini mati malam itu juga, untuk menghilangkan. Jenjak. Para petugas penginapan dan demang di Wirasari tidak akan dapat berbicara tentang mereka. Apalagi mengenali mereka serta ciri-ciri mereka. Tetapi ternyata keempat orang yang mengaku utusan khusus kisah balintang itu tidak mudah mereka tundukkan. Mereka telah menunjukkan ilmu mereka yang sangat tinggi. Meskipun masing-masing harus berhadapan dengan dua orang yang ilmunya meyakinkan, namun mereka masih saja mampu mengimbanginya. Dalam pada itu, orang yang bertubuh raksasa itu masih saja selalu berusaha untuk menyerang Raraulan. Namun serangan-serangannya masih belum menghadapi sasarannya. Setiap kali Raraulan dengan cepatnya mampu mengelak dan bahkan berganti menyerang. Dengan demikian, maka orang bertubuh raksasa itu menjadi semakin marah. Ia ingin segera dapat membalaskan dendam orang yang disebutnya sebagai kakaknya itu. Ketika orang bertubuh raksasa itu menjadi tidak sabar lagi, maka ia pun berkata kepada ketika orang kawannya, Tahan laki-laki itu. Aku sendiri akan mengakhiri perlawanan perempuan ini. Tentu perempuan ini yang telah membunuh kakak kuda sembada. Ketiga orang kawannya pun segera tanggap. Karena itu, maka mereka bertiga pun memusatkan serangan-serangan mereka terhadap gelagah putih. Ternyata gelagah putih harus mengerahkan kemampuannya untuk melawan tiga orang berilmu tinggi. Bahkan gelagah putih dan rarawulan justru mengambil keputusan untuk mengambil jarak di antara mereka. Kakang, biarlah aku hadapi orang itu seorang melawan seorang. Tetapi berhati-hatilah jika kau harus melawan tiga orang. Bertahanlah, mudah-mudahan aku dapat menyelesaikan lawanku lebih tepat, sehingga aku dapat bergabung lagi bersamamu. Kau juga harus berhati-hati, rarawulan. Tetapi jika ternyata seorang yang lain bergabung dengan raksasa itu, kita pun akan bergabung kembali. Ya, kakang. Ingat, hemat tenagamu, kau juga kakang. Demikianlah, rarawulan yang merasa dirinya menjadi sasaran serangan-serangan orang bertubuh raksasa itu justru berniat menghadapinya seorang lawan seorang. Namun orang bertubuh raksasa itu menjadi haran. Sebelum ketiga orang kawannya berhasil memaksa gelagah putih untuk bergeser terpisah dari rarawulan, perempuan itu sendirilah yang dengan sengaja meloncat mengambil jarak. Perempuan yang sombong, geramerang bertubuh raksasa itu, ingat, kau mati. Yang lain pun akan mati. Tetapi untuk membalas kematian kakang kuda sembada, maka aku ingin membunuhmu dengan tanganku. Jika demikian, aku akan mematahkan tanganmu lebih dahulu, agara kau tidak lagi dapat membunuhku dengan tanganmu, sahut rarawulan. Persetan iblis betina, geramerang bertubuh raksasa itu, agaknya kau memang mampu membunuh kakang kuda sembada. Tetapi bukan karena ilmu-mu pinunjul. Tetapi kakang kuda sembada tentu menjadi lengah atau karena sebab-sebab lain. Apapun sebabnya, tetapi kuda sembada sudah mati. Salah satu tugas kami sudah berhasil. Kedatangan kalian adalah satu keuntungan besar bagi kami yang mendapat tugas. Untuk memotong dahan-dahan kering serta benalu, agar perguruan kedung jati menjadi bersih. Omong kosong, geramerang bertubuh raksasa, siapapun kau, kau yang telah membunuh kakang kuda sembada harus mati. Rarawulan tidak menjawab lagi. Tiba-tiba saja ia melenting. Kakinya terayun menyambar ke arah dada. Tetapi orang bertubuh raksasa itu masih sempat bergerser menghidar, sehingga serangan rarawulan tidak mengenainya. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Keduanya saling menyerang dengan garangnya. Tangan mereka bergerak dengan cepat. Sekali-sekali terjulur, terayun mendatar dan kadang-kadang menerkam ke arah leher. Ketika keduanya bertempur seorang melawan seorang, maka rarawulan dengan sengaja telah menunjukkan, bahwa ia benar-benar menguasai ilmu dengan ciri-ciri khusus dari perguruan kedung jati. Siapakah sebenarnya perempuan itu bertanya orang bertubuh raksasa itu di dalam hatinya. Sementara itu, pengenalan rarawulan atas ilmu kanuragan dengan ciri-ciri khusus dari perguruan kedung jati, ternyata dapat membantunya. Rarawulan dapat mengenali kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. Demikian pula ilmu yang dimiliki oleh orang bertubuh raksasa itu. Meskipun orang itu sudah sampai pada tataran tertinggi, namun orang itu tidak mampu untuk dengan segera menundukkan rarawulan. Bahkan rarawulan itu seakan-akan mampu membaca, apa yang akan dilakukannya. Memotongnya dan kemudian mematahkannya. Iblis betina, geramnya, apakah benar ya orang dari perguruan kedung jati dan menjadi utusan khusus kisah balintang sebagaimana dikatakannya? Orang bertubuh raksasa itu pun telah meningkatkan ilmunya. Ia bergerak semakin cepat. Serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya. Rarawulan pun harus bergerak semakin cepat pula. Dengan menunjukkan beberapa ciri ilmu kedung jati, rarawulan dapat membuat lawannya menjadi semakin ragu-ragu. Sementara itu, orang bertubuh raksasa itu sendiri sulit untuk dapat menduga-duga tataran gerak rarawulan. Ia tidak selalu berpegang pada ciri perguruan kedung jati. Jika orang bertubuh raksasa itu mulai berusaha untuk mengikuti unsur-unsur gerak rarawulan yang bersumber dari perguruan kedung jati, maka rarawulan telah mengacaukannya. Rarawulan tidak hanya berpijak pada satu jalur perguruan. Setiap kali, jika rarawulan berlatih bersama Agung Sedayu atau Gelagah Putih, maka keduanya berusaha untuk membahas kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ilmu yang diwarisinya dari perguruan kedung jati melalui Sekar Mirah. Sekar Mirah sendiri, Agung Sedayu dan Gelagah Putih, bahkan sekali-sekali Kijaya Raga, telah berusaha membantunya, menutup kelemahan-kelemahan itu dengan unsur-unsur yang disadapnya dari jalur perguruan lain. Agaknya itulah yang tidak dilakukan oleh orang bertubuh raksasa itu. Meskipun tataran ilmunya di dalam perguruan kedung jati tidak kalah dari kuda sembada, namun berhadapan dengan rarawulan, sebagaimana kuda sembada, ia pun mengalami kesulitan. Dalam pada itu, Gelagah Putih harus bekerja keras untuk menghadapi ketiga orang lawannya yang berilmu tinggi. Beberapa kali Gelagah Putih harus berloncatan untuk mengambil jarak. Ketiga orang lawannya mampu bekerja sama dengan baik untuk menekannya, dan menggiringnya ke sudut halaman. Sedangkan Kicitrajati dan Yicitrajati pun harus bertempur dengan mengerahkan kemampuan mereka. Agaknya lawan-lawan mereka tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali membunuh. Kami harus menghilangkan jejak. Tidak boleh ada yang hidup di antara kalian, geram orang yang mengaku bernama macan larapan. Ya, geram Kicitrajati, tidak boleh ada yang hidup di antara kalian. Bukan kami, tetapi kalian yang akan mati. Bukan kami yang akan mati. Tetapi kami akan membunuh kalian. Kami akan membawa bukti apapun yang kami dapatkan dan kalian untuk pimpinan perguruan Kedungjati. Persetan dengan igawanmu itu. Kicitrajati tidak menjawab. Tetapi serangannya menjadi semakin cepat, sehingga kedua lawannya justru berloncatan surut. Namun Kicitralati tidak melepaskan setiap kesempatan. Dengan tangkasnya Kicitralali pun memburu mereka dengan cepatnya. Di lingkaran pertempuran yang lain, Kicitrajati pun sangat sulit untuk dikuasai oleh kedua orang lawannya. Setiap kali lawannya mencoba mengurungnya dari arah yang berbeda dan mencoba menekannya ke dinding halaman, maka setiap kali, Kicitrajati pun mampu melepaskan diri. Bahkan serangan-serangannya menjadi semakin cepat dan sekali-sekali mampu menyentuh tubuh lawan-lawannya. Kau akan menyesali kesombonganmu, desis seorang lawannya. Kicitrajati tidak menjawab. Tetapi serangan-serangannya menjadi semakin cepat. Dalam pada itu, Raraulan sempat melihat gelagah putih yang terdesak. Karena itu, maka ia pun telah mengerahkan kemampuannya untuk berusaha menundukkan lawannya yang bertubuh raksasa itu. Tetapi ternyata orang itu pun telah mengerahkan puncak kemampuannya pula. Bahkan dalam keadaan yang sulit, orang bertubuh raksasa itu telah menarik kerisnya. Raraulan terkejut melihat keris orang itu. Keris yang lurus itu seakan-akan bagaikan menyala. Cahayanya nampak kemerah-merahan dalam keremangan cahaya oncor di kejauhan. Jangan menyesali nasibmu, berkata orang bertubuh raksasa itu, kerisku bernama Kiyayetekuk. Jika keris ini sudah keluar dari kerangkanya, maka tentu akan ada jiwa yang melayang. Jantung Raraulan tergetar juga melihat keris itu. Meskipun demikian ia pun menjawab, Ya, kali ini jiwamu sendiri yang akan melayang. Persetan dengan celotohmu. Bersiaplah untuk mati. Kau tidak mempunyai kesempatan lagi. Raraulan berdiri tegak dengan debar jantung yang semakin cepat. Bahkan ketika di luar sadarnya ia merabah lukanya, maka terasa caran hangat mengembun dari lukanya itu. Lukaku berdarah lagi, berkata Raraulan di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Raraulan pun segera menyadari, bahwa ia harus segera menyelesaikan pertempuran itu. Bukan saja karena ia harus segera membantu gelagah putih, tetapi ia harus melindungi lukanya yang berdarah lagi itu. Sejenak kemudian, maka lawannya yang bersenjata keris yang bagaikan menyala kemerah-merahan itu telah meloncat menyerangnya. Tangannya bergerak dengan cepatnya. Sehingga seakan-akan udara di sekitar tubuhnya itu pun telah membara. Raraulan meloncat mengambil jarak. Namun lawannya tidak membiarkannya. Dipergunakannya kesempatan sebaik-baiknya. Dengan loncatan panjang orang itu pun telah memburu Raraulan dengan kerisnya yang berputaran. Raraulan seakan-akan telah kehilangan kesempatan untuk menyerang. Sulit baginya untuk menembus perisai bara api yang merah di seputar tubuh orang bertubuh raksasa itu. Ini bukan saja kemampuan ilmu kedung jati, berkata Raraulan di dalam hatinya, tetapi keris orang itu memang keris yang baik. Pamornya mampu memantulkan cahaya oncor yang lemah itu, justru bagaikan bara yang menyala. Raraulan masih berusaha untuk mencari celah-celah putaran senjata lawannya. Namun agaknya Raraulan mengalami kesulitan. Sementara itu, lawannya berusaha untuk menekan Raraulan sampai melekat dinding halaman, sebagaimana dilakukan oleh lawan-lawan gelagah putih. Dengan demikian, maka Raraulan tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyelesaikan lawannya dengan ilmu puncaknya. Ilmu yang diwarisinya dari ibu angkatnya. Aji Pacar Wutah Pusparinon C. Demikianlah ketika punggung Raraulan menyentuh dinding halaman, maka ia mendengar lawannya itu tertawa sambil berkata, kau tidak akan dapat lari lagi iblis betina. Demdam dan sakit hati kakang kuda sembada akan terbalaskan. Pengadahkan wajahmu. Pandanglah bintang-bintang untuk yang terakhir kalinya. Kemudian tundukkan kepalamu, sebut nama bapak ibumu. Kau akan mati di penginapan ini. Jika kau benar utusan khusus kisah balintang, maka kisah balintang akan menemukan empat sosok mayat orang-orangnya yang terpercaya. Raraulan tidak menjawab. Tetapi kesempatan itu dipergunakannya untuk memusatkan nalar budinya, membangunkan ilmu puncaknya, Aji Pacar Wutah. Orang bertubuh raksasa itu tertawa berkepanjangan sambil berdiri dengan kaki renggang. Kerisnya berputaran di tangan kanannya. Bersiaplah, sekarang saatnya kau mati. Ternyata bahwa kawan-kawannya pun berusaha untuk dapat melihat apa yang akan terjadi dengan perempuan yang telah membunuh kuda sembada itu. Ia tidak dapat lagi bergeser, karena punggungnya melekat dinding. Dalam pada itu, gelagah putih, kicitrajati dan yicitrajati pun seakan-akan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada lawan-lawan mereka untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Pada saat Raraulan tidak lagi mampu bergeser surut, sementara lawannya yang bersenjata keris itu terus mendesaknya. Putaran keris yang kemerah-merahan itu seakan-akan tidak memberikan celah bagi Raraulan untuk menghindarkan diri. Raraulan pun menyadari keadaannya, sementara darahnya mulai menitik dari lukanya yang masih belum sembuh benar itu. Sementara itu, sebenarnya lah bahwa Raraulan pun telah siap untuk melontarkan ilmu puncaknya. Sekarang anak manis, teriak orang bertubuh raksasa itu. Namun ketika raksasa itu siap untuk meloncat sambil mengayunkan telapak tangannya yang menghadap ke arah lawannya itu bergerak menghentak. Seleret sinar putih yang seakan-akan berangkai meluncur dari telapak tangan Raraulan. Demikian cepat dan tiba-tiba, orang yang bertubuh raksasa itu terkejut. Tetapi ia tidak mempunyai kesempatan menghindar. Pada saat itu meloncat sambil mengayunkan kerisnya, maka jaraknya menjadi dekat sekali. Nyici terajati yang melihat tatanan gerak Raraulan dalam puncak kemampuannya, di luar sadarnya berdesis, kemampuan anak itu menjadi semakin matang. Dalam pada itu, ketika sinar yang seakan-akan berangkai meluncur dari tangan Raraulan itu membentur tubuh raksasa itu, maka tubuh yang tinggi besar itu telah terpelanting, terlempar beberapa langkah surut. Keris yang membara itu terlempar dari tangannya dan jatuh beberapa langkah dari tubuhnya yang terbanting seperti sebatang pohon yang roboh. Terdengar teriakan yang tertahan. Kemudian desah kesakitan. Namun kemudian terdiam. Tubuh raksasa itu pun hanya menggeliat. Namun kemudian tidak bergerak sama sekali. Raraulan sendiri tersandar pada dinding halaman. Terasa lukanya bagaikan tertusuk duri. Namun kemudian bagaikan dihisap kuat-kuat, sehingga Raraulan pun harus mengerahkan daya tahannya untuk melawan pedih yang menyengat lukanya itu. Tubuh Raraulan pun terasa menjadi sangat letih. Ternyata tenaga dan kekuatannya belum benar-benar pulih utuh seperti sedia kalah, sebagaimana lukanya yang kemudian ternyata telah berdarah kembali. Bahkan Raraulan itu pun kemudian terduduk bersandar dinding. Kegelisahan telah melonjak di dada gelagah putih. Bahkan jantungnya Citrajati dan Kicitrajati pun tergetar pula. Mereka menyadari bahwa Raraulan yang ternyata masih belum pulih seutuhnya itu, tenaganya bagaikan terkuras pada saat ia memusatkan nalar budinya untuk melepaskan kekuatan aji pacar utahnya. Gelagah putih menjadi sangat gelisah. Namun justru karena itu, maka gelagah putih berusaha untuk dengan cepat mengakhiri pertempuran. Ia harus segera dapat mengalahkan ketiga orang lawannya. Tetapi ketiga orang lawannya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Ketika mereka melihat kenyataan yang terjadi, maka seorang di antara mereka pun berkata, kami tidak berkeberatan seorang kawan kami mati. Tetapi perempuan yang telah membunuh kuda sembada itu pun akan mati. Kalian semuanya juga akan mati. Gelagah putih tidak dapat menahan diri lagi. Karena itu, maka gelagah putih pun telah mempersiapkan dirinya, memusatkan nalar budinya untuk melepaskan salah satu kemampuan puncaknya yang disadapnya dari kijaya raga. Sigar bumi. Karena itu, ketika seorang di antara ketiga orang lawannya itu berbicara, gelagah putih justru mendapat kesempatan. Dengan serta merta gelagah putih meloncat menyerang orang itu sedang berbicara itu. Demikian tiba-tiba, sehingga orang yang tidak sempat mengelak, sementara kedua orang kawannya tidak dapat mencegahnya pula. Tetapi orang itu seakan-akan tidak merasa terkejut melihat serangan gelagah putih. Ia masih sempat menyelesaikan kata-katanya. Baru kemudian ia menarik satu kakinya ke belakang, merendah sedikit pada lututnya, serta menyilangkan tangannya untuk menangkis serangan gelagah putih. Tetapi orang itu tidak menyadari, bahwa di dalam mayunan tangan gelagah putih itu telah dipusatkan kekuatan aji sigar bumi yang dasyat itu. Ketika benturan terjadi, maka terdengar orang itu berteriak keras-keras. Umpatan kasar terdengar dari mulutnya demikian tubuhnya terlempar beberapa langkah surut. Namun tubuh itu pun kemudian terbanting jatuh. Teriakan orang itu pun segera terdiam. Bahkan tidak terdengar lagi desah nafasnya. Isi dada orang itu bagaikan terbakar. Kekuatan ilmu gelagah putih itu tidak mampu diredamnya hanya dengan daya tahannya, betapapun tingginya. Kedua orang kawannya terkejut. Tetapi gelagah putih yang sangat marah karena keadaan raraulan itu tidak sempat berpikir panjang. Demikian kedua orang lawannya itu bersiap untuk menyerangnya, maka gelagah putih pun telah berdiri tegak menghadap mereka. Satu kakinya melangkah sedikit ke depan. Kedua tangannya terjulur dengan telapak tangan terbuka menghadap ke arah seorang dari kedua orang lawannya. Kedua orang lawannya terkejut melihat sikap itu. Tetapi mereka terlambat untuk bersikap. Sebelum mereka dapat berbuat sesuatu, selerat sinar telah meluncur dari telapak tangan gelagah putih mengarah kepada lawannya itu. Pada saat yang bersamaan, lawannya yang seorang lagi telah meloncat menyerang gelagah putih dari arah samping. Serangan yang cukup cepat itu memang tidak dapat dihindari oleh gelagah putih yang sedang melepaskan ilmu puncaknya pula. Ketika kaki orang itu mengenai pundak gelagah putih, maka gelagah putih terlempar beberapa langkah surut. Ia terbanting jatuh. Namun gelagah putih justru berguling beberapa kali, kemudian dengan cepat meloncat bangkit. Tetapi serangan lawannya itu pun ternyata telah terlambat. Lontaran ilmu gelagah putih telah meluncur menyerang salah seorang dari kedua lawannya. Meskipun orang itu berusaha untuk mengelak, tetapi seleret sinar yang lepas dari telapak tangan gelagah putih itu telah menyambar bagian kiri dadanya. Orang itu mengaduh tertahan. Namun kemudian tubuhnya terdorong beberapa langkah surut. Sesaat tubuh itu terhuyung. Namun tubuh itu pun akhirnya jatuh terguling di tanah. Gelagah putih yang telah berdiri tegak di atas kedua kakinya itu pun segera bersiap menghadapi lawannya yang seorang lagi. Berturut-turut ia telah mengerahkan segenap kekuatan, bahkan tenaga dalamnya untuk melepaskan ilmunya. Nafas gelagah putih itu pun menjadi terengah-engah. Tetapi ia sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Dua kematian yang beruntun itu telah menggetarkan jantung orang yang menyebut dirinya macan larapan itu serta kawan-kawannya. Mereka telah kehilangan tiga orang berturut-turut. Seorang terbunuh oleh rara hulan, sedang dua yang lain mati di tangan gelagah putih. Dalam pada itu, maka macan larapan pun tiba-tiba telah berteriak, tangkap perempuan yang sudah tidak berdaya itu. Kalian berdua tidak perlu lagi mengawasi keadaan. Kedua orang yang belum terlibat dalam pertempuran itu pun seperti orang yang terbangun dari mimpi. Untuk beberapa lama mereka bagaikan membeku melihat kawan-kawannya yang terbunuh beruntun. Namun perintah macan larapan itu telah membangunkan mereka. Karena itu, maka kedua orang itu pun segera mempersiapkan diri untuk terjun ke medan pertempuran. Namun perintah itu sangat mengejutkan gelagah putih. Rara hulan tentu tidak akan dapat berbuat banyak dalam keadaannya. Bahkan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Gelagah putih tidak sempat terlalu banyak membuat pertimbangan. Tiba-tiba saja ia meloncat mengambil jarak dari lawannya yang tinggal seorang. Sementara itu, kedua orang yang semula mengawasi keadaan telah meloncat ke arah rara hulan. Jika mereka dapat menguasai perempuan itu, maka mereka akan dapat memaksa ketiga orang yang lain untuk menghentikan perlawanan. Perempuan yang duduk bersila melekat dinding itu akan dapat menjadi taruhan. Namun yang terjadi adalah di luar perhitungan orang yang menyebut namanya macan larapan itu. Ketika salah seorang dari kedua orang itu sudah menjadi semakin dekat dengan rara hulan, maka tiba-tiba saja seleret sinar sekali lagi memancar dari tangan gelagah putih yang telah meloncat mengambil jarak dari lawannya serta justru mendekati rara hulan. Terdengar orang itu berteriak nyaring. Tubuhnya terpental membentur dinding halaman. Demikian kerasnya, sehingga segala sesuatunya telah berakhir baginya. Tetapi pada saat yang hampir bersamaan, lawan gelagah putih yang seorang telah menyerang gelagah putih pula. Kakinya yang terjulur lurus menghantam punggung gelagah putih, sehingga gelagah putih itu pun jatuh terjerembab. Wajahnya tersuruk menimpa serumpun tanaman perdu petamanan di halaman pondok kecil itu. Dengan cepat gelagah putih melenting berdiri. Namun sekali lagi lawannya meloncat sambil berputar. Kakinya terayun mendatar mengenai kehing gelagah putih. Demikian kerasnya, sehingga gelagah putih itu sekali lagi terpelanting. Namun demikian gelagah putih jatuh di tanah, maka ia pun segera berguling mengambil jarak. Ketika lawannya memburunya, gelagah putih sempat meloncat bangkit. Terasa pedih menyengat di wajah gelagah putih. Agaknya ranting-ranting perdu sempat menggores pipinya, sehingga terluka. Dalam pada itu, seorang lagi dari kedua orang yang berlari ke arah Raraulan telah menjadi demikian dekatnya. Namun di luar dugaan, bahwa tiba-tiba saja Raraulan masih mampu bangkit berdiri. Raraulan masih dapat bergeser menghindar ketika orang itu menerkamnya. Orang itu mengumpat kasar ketika kedua tangannya yang menerkam ke arah leher Raraulan itu luput. Namun demikian ia berbalik, maka dengan mengerahkan sisa tenaganya, Raraulan masih sempat mengayunkan kakinya, menghantam dada orang itu. Orang itu pun terdorong beberapa langkah surut. Dadanya bagaikan dihimpit oleh sebongkah batu yang besar. Namun Raraulan sendiri telah tergetar, sehingga tubuhnya tersandar pada dinding halaman. Orang yang menerkamnya, yang dadanya menjadi sesak oleh serangan kaki Raraulan, berdiri dengan kaki yang agak goyah. Dicobanya untuk mengatur pernafasannya. Sedikit demi sedikit, nafasnya pun mulai menjadi mapan. Raraulan masih berdiri bersandar di dinding. Keadaan wadagenya tidak memungkinkannya untuk melepaskan aji pacar wutah. Jika ia memaksakannya, maka ia sendiri akan mengalami kesulitan. Yang dapat dilakukannya hanyalah mempergunakan sisa-sisa tenaganya. Setidak-tidaknya sekedar untuk melindungi diri. Dalam pada itu, Kicitrajati dan Yicitrajati pun tidak dapat membiarkan Raraulan mengalami petaka. Karena itu, maka hampir berbarang mereka telah melepaskan ilmu puncak. Mereka untuk menghentikan kedua orang lawan masing-masing. Sementara itu, orang yang tidak berhasil menerkam Raraulan dan bahkan dadanya telah dikenai serangan kaki Raraulan dengan sisa-sisa tenaganya, telah berhasil mengendalikan nafasnya. Perlahan-lahan nafasnya mulai teratur kembali. Kau sudah tidak berdaya, geram orang itu sambil bergeser mendekati Raraulan, kau masih mencoba menyerangku, maka kau tidak akan dapat mempertahankan keseimbanganmu lagi. Kau akan kehabisan tenaga dan jatuh terguling. Begitu mudahnya aku akan dapat menguasaimu. Raraulan tidak menjawab. Tetapi ia harus melawan apapun yang akan terjadi. Namun sebelum orang itu meloncat menyerang, maka gelagah putih telah melangkah mendekatinya sambil berkata, kau sudah tidak mempunyai kesempatan lagi, kisana. Orang itu itu bergeser selangkah. Di dalam keremangan cahaya oncor di kejauhan, ia melihat kawannya yang terakhir melawan orang yang mendekatinya itu, sudah terbaring di tanah. Kau sudah kehabisan kawan. Orang itu termangu-mangu sejenak. Ia masih melihat seorang kawannya yang bertempur melawan laki-laki yang sudah menginjak hari-hari tuanya, sedangkan seorang lagi melawan perempuan yang juga sudah mulai menjadi tua. Namun hanya sekejap, karena kedua orang kawannya itu memanfaatkan saat-saat terakhir untuk melarikan diri. Sementara kawan-kawannya yang lain sudah tidak berdaya. Bahkan mungkin mereka telah terbunuh. Orang itu berdiri membeku. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Menyerahlah, berkata gelagah putih, kau sudah tidak mempunyai kesempatan lagi. Orang itu masih tetap berdiri tegak tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun seperti yang dikatakan oleh orang yang melangkah mendekatinya itu, bahwa ia sudah kehabisan kawan. Tujuh omg terbaring diam. Entah sudah mati atau pingsan atau masih hidup tetapi sudah tidak berdaya lagi. Menyerahlah, berkata gelagah putih sekali lagi, aku beri kesempatan kau melihat keadaan kawan-kawanmu. Mungkin kau akan segera dapat mengambil kesimpulan, apa yang harus kau lakukan. Orang itu masih terdiam. Dua orang kawannya yang terakhir sudah melarikan diri pada saat perhatian lawannya tertuju kepada pasangan mereka bertempur. Mereka tidak membantu kawannya yang terdesak, tetapi mereka memergunakan kesempatan untuk melarikan diri. Orang itu memang merasa kecewa terhadap kawan-kawannya itu. Mereka telah dengan sengaja mengorbankan kawan sendiri untuk mendapat kesempatan meninggalkan Arna. Apakah aku harus mengorbankan nyawaku bagi mereka yang ternyata adalah pengecut yang licik bertanya orang itu kepada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dengar. Ini kesempatanmu yang terakhir. Lihat kawan-kawanmu, apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Kemudian, apakah kau akan membunuh diri atau tidak. Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia melangkah mendekati kawannya yang terlempar membentur dinding halaman. Ternyata nafasnya telah benar-benar terhenti. Demikian pula kawannya yang seorang. Yang seorang lagi dan yang seorang lagi. Mereka yang dikenai puncak kemampuan dari keempat orang yang tinggal di pondok kecil itu, bagian dalam tubuhnya seakan-akan telah menjadi hangus. Sementara orang itu melihat kawan-kawannya yang terbaring, diawasi oleh Kicitrajati dan Yicitrajati, gelagah putih telah memapah raraulan ke biliknya. Aku akan membawanya masuk, ayah dan ibu. Tolong, jangan biarkan orang itu pergi. Baik, nger, jawab Kicitrajati. Gelagah putih Pim kemudian membaringkan raraulan di pembaringan. Tubuh raraulan menjadi sangat lemah. Darah masih saja menitik dari lukanya yang masih belum sembuh benar. Aku obati lukamu untuk sementara, rara, berkata gelagah putih sambil mengambil obat dari atas geledek. Obat yang sehari-hari dipergunakan oleh Kicitrajati untuk mengobati luka di pundak raraulan itu. Namun tiba-tiba saja mereka terkejut. Mereka mendengar teriakan seseorang di halaman pondok kecil di bagian belakang penginapan itu. Raraulan, berkata gelagah putih, kau berbaring saja di sini. Jangan bangkit. Aku tidak akan jauh dari pintu. Raraulan mengangguk. Gelagah putih pun melihat Kicitrajati dan Yicitrajati berjongkok di sebalah menyebelah tubuh orang yang masih tersisa. Sebuah pisau belati tertancap di dadanya. Apa yang terjadi bertanya gelagah putih? Kedua orang yang tersisa berusaha membunuh kawannya yang menyerah ini. Mereka melemparkan pisau itu dari atas dinding halaman. Seorang sempat melemparkan pisaunya. Kami telah menyelesaikan orang terakhir dari sepuluh orang yang datang. Gelagah putih menarik nafas panjang. Ia melihat seorang yang terbaring melekat dinding di bawah bayangan sebatang pohon yang rindang. Ia pun melihat segerumbul daun pohon itu menjadi layu seakan-akan tersentuh api. Agaknya Kicitrajati telah menyerang orang itu pada saat ia berdiri di atas dinding, di belakang rimbunnya dedaunan untuk melemparkan pisau ke dada kawannya yang menyerah. Yang seorang lagi jatuh keluar pagar, desisnya Kicitrajati. Oh, gelagah putih mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba, saja ia mendengar orang yang terbaring itu merintih. Agaknya orang itu masih hidup. Aku abatilu kamu, berkata Kicitrajati. Tidak ada gunanya, Kisanak, jawab orang itu, tetapi aku tidak mau menerima kenyataan ini. Kawan-kawanku tidak berusaha membebaskan aku, tetapi justru membunuh aku untuk menghilangkan jejak. Kedua kawanmu itu pun telah terbunuh. Tetapi aku masih mendendam. Aku belum ingin mati, karena itu, aku abatilu kamu. Terlambat, Kisanak, aku akan mencobanya, tidak usah, Kisanak. Apa yang akan kau lakukan sekarang dengan dendamu itu? Aku minta tolong, sampaikan kepada Kisabalintang, bahwa macan larapan telah berhianat, desah orang itu tengah-engah. Ia telah melakukan banyak kejahatan untuk kepentingan dirinya sendiri, sebagaimana kuda sembada. Tetapi macan larapan sudah mati. Masih ada kelompoknya yang akan melanjutkan penghianatannya itu. Nyicitrajati pun menyahut, jika kau belum ingin mati, biarlah kami berusaha. Tidak ada gunanya. Aku belum ingin mati. Tetapi aku akan mati. Karena itu, aku mendendam macan larapan. Apakah namanya memang macan larapan atau sekedar terloncat dari bibirnya saja? Namanya memang macan larapan, desis orang itu. Katakan Kisanak. Apa yang inginkah sampaikan kepada Kisabalintang, desis gagah putih? Orang itu menjadi tengah-engah. Dengan suara yang bergetar dan tersendat ia pun berkata, ia telah berhianat. Ia telah mencemarkan nama baik perguruan Kedung Jati. Aku bertugas untuk memotong dahan-dahan yang menyimpang benalu. Sebut nama Dandang Pamotan. Aku belum pernah mendengar nama itu. Kisabalintang tidak pernah menyebutnya. Ia termasuk dalam kelompok macan larapan, siapa lagi? Kalau kau bertemu dengan Dandang Pamotan, kau akan bertemu dengan beberapa orang lain. Baik. Aku akan berhubungan dengan Kisabalintang. Tetapi aku sudah lama melakukan tugas yang diperintahkannya kepada aku. Sejak Kisabalintang meninggalkan Wirasari. Ia melihat betapa kotornya nama perguruan Kedung Jati di sini. Karena itu aku bertugas untuk membersihkannya. Aku diperintahkannya untuk menunggu Kisabalintang di Wirasari. Tetapi jika keadaan memaksa, dapatkah kau menunjukkan di mana Kisabalintang berada di saat terakhir? Ia berada di sekitar Pucang Krep. Pucang Krep di sebelah barat tanah perdikan menoreh ya. Kisabalintang ingin mendapatkan pasangan dari tongkat baja putihnya. Sudah beberapa kali dicoba. Aku ikut dalam pasukannya ketika Kisabalintang menyerang tanah perdikan menoreh. Tetapi tidak berhasil. Nafas orang itu pun menjadi tersengal-sengal. Tetapi ia masih ingin berbicara. Betapa susahnya, namun terdengar kata-katanya, Cari Kisabalintang. Dendamku kepada kawan-kawanku yang aku anggap senasib sepenanggungan. Baik, Kisanak. Aku juga berpesan bahwa kami belum sempat menemui Kisabalintang. Aku akan melakukannya. Siapakah Kisabalintang kau belum mengenal Kisabalintang? Ia seorang yang dekat dengan Kisabalintang. Tentu belum lama. Mungkin sejak ia berada di Wirasari. Sementara itu, aku sudah ditugaskannya untuk mencari. Dahan-dahan yang mengandung benalu. Aku pun tidak pernah bertugas sebagai penghubung sebagaimana kalian. Nafas orang itu semakin sendat. Kata-katanya menjadi semakin tidak jelas. Tetapi ia masih berusaha untuk berbicara. Ia tidak ada di Wirasari. Tetapi ia berada di Sela. Baik. Aku akan mencarinya ke Sela. Setelah itu, cepat hubungi Kisabalintang. Mungkin tenaga kalian diperlukan. Kisabalintang sedang mengumpulkan orang-orang berilmu tinggi. Untuk apa? Nafas orang itu tiba-tiba terputus. Namun tiba-tiba tubuhnya menghentak. Nafasnya mengalir lagi meskipun tersengal-sengal. Ayah bagaimana dengan orang ini bertanya gelagah putih yang merasa iba melihat keadaannya. Agaknya orang itu benar-benar tidak ikhlas untuk mati. Dendamnya masih saja menyumbat pelepasan nyawanya. Bantulah Kisabalintang untuk merebut pasangan tongkat baja putihnya. Ia akan memasuki tanah perdikan menorehannya dengan beberapa orang berilmu tinggi, langsung ke rumah perempuan yang memegang tongkat baja putih itu. Baik, baik, Kisanak. Temui ke lambung jimat. Bunuh saja dandang pamotan, baik Kisanak. Aku akan melakukannya. Tetapi siapa? Namamu Kisanak. Namaku Carangregu. Demikian orang itu mengecapkan namanya, maka nafasnya pun begaikan menghentak-hentak di dadanya. Ayah. Tolonglah orang ini. Kicitrajati pun menjadi sangat gelisah. Kemudian katanya, aku tidak mengerti apa yang harus aku lakukan. Tetapi ambil obat di atas geledek itu. Tentu bukan serbuk obat untuk luka. Tetapi cairan itu. Jika ketahanan tubuhnya dapat dibantu, mungkin ia dapat bertahan. Gelagah putih pun segera bangkit berdiri dan berlari ke biliknya. Rara Wulan yang terkejut hampir saja bangkit. Tetapi dengan cepat gelagah putih berkata, jangan bergerak, Rara. Aku hanya mengambil cairan itu untuk mengobati seseorang yang terluka di dadanya. Mungkin pisau belati yang tertancap di dadanya itu menyentuh jantungnya. Gelagah putih tidak menunggu jawaban Rara Wulan. Setelah Rara Wulan berbaring kembali, maka gelagah putih pun segera menyambar obat yang sudah dicairkan dengan air masak. Obat itu juga yang diberikan kepada Rara Wulan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, sehingga tidak menjadi terlalu lemah. Bahkan Rara Wulan sendiri merasa seakan-akan tenaganya telah pulih kembali. Ketika ia sampai di halaman, ternyata orang yang menyebut namanya Carang Regu itu sudah meninggal. Terlambat, desis gelagah putih. Aku pun tidak yakin bahwa obat itu akan berarti baginya. Saat-saat terakhir dari seseorang memang berada di luar kemampuan siapapun juga untuk mencegahnya. Namun Carang Regu telah memaksa diri pada kesempatannya yang terakhir itu menyatakan gejolak perasaannya. Tetapi sebagian dari kata-katanya sudah lepas kendali, sehingga ia telah menyebutkan satu rahasia yang besar tentang keberadaan kisah balintang. Ya, nampaknya yang dikatakannya seakan-akan sebuah igawan. Tetapi dasarnya adalah kenyataan yang diketahuinya. Gelagah putih, berkata Kicitrajati kemudian, nampaknya kisah balintang berniat untuk mengambil apa yang dikatakan oleh Carang Regu sebagai pasangan tongkat baja putihnya itu. Ya, ayah. Satu bahaya yang mungkin akan menerkam keluarga Kakang Agung Sedayu. Gelagah putih, Nyicitrajati pun telah menanggapinya pula, kami tidak tahu pasti, apa yang akan terjadi. Tetapi nampaknya memang ada bahaya besar yang perlu diketahui oleh keluargamu itu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun mereka tidak dapat berbicara lebih lanjut tentang persoalan pasangan tongkat baja putih itu, karena beberapa orang petugas penginapan itu telah memasuki halaman pondok kecil itu setelah mereka yakin bahwa pertempuran telah selesai. Mereka telah terbunuh, desis pemilik penginapan yang dengan cemas mengikuti perkembangan keadaan. Bukan niat kami membunuh. Kami tidak mempunyai pilihan lain. Kami mengerti. Kami minta maaf bahwa kehadiran kami di penginapan ini mungkin akan membuat kesulitan bagi kelangsungan penginapan ini sendiri. Tidak. Tidak apa-apa. Persoalan yang terjadi adalah di luar batas-batas kewenangan kami. Apalagi kalian mampu mengatasi keadaan. Seandainya tidak, sehingga kalianlah yang menjadi korban, mungkin sekali pengaruhnya akan besar bagi kelangsungan hidup penginapan ini. Kicitrajati mengangguk-angguk. Sementara pemilik penginapan itu berkata selanjutnya, kematian mereka yang menginap di penginapan ini, akan meninggalkan kesan yang mencemaskan bagi mereka yang ingin menginap di sini. Sokurlah jika peristiwa yang terjadi ini tidak akan menimbulkan masalah bagi penginapan ini. Tidak. Aku yakin, tidak. Bahkan cerita tentang orang-orang berilmu tinggi yang pernah menginap di pondok kecil ini akan membuat bilik yang tidak bersekat itu mendapat banyak perhatian. Kicitrajati tersenyum. Namun itu pun kemudian berkata, ada sekitar sepuluh orang yang terbunuh. Bagaimana aku dapat menguburkan mereka? Jangan cemaskan mayat-mayat itu. Aku akan mengerahkan orang-orangku dan aku akan dapat minta bantuan orang-orang di sekitar penginapan ini. Sekarang, jika kalian ingin beristirahat, beristirahatlah. Biarlah kami yang mengurus orang-orang yang terbunuh ini. Ada satu sosok di luar dinding halaman ini, berkata Nyi Citrajati. Baik. Kami akan menyelesaikan mereka. Biarlah para petugas memanggil orang-orang di sekitar penginapan yang sudah terbiasa kami minta bantuannya untuk banyak hal. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Kicitrajati dan Nyi Citrajati pun kemudian memasuki pondok kecil. Mereka pun segera merawat raraulan yang masih terbaring. Sementara itu gelagah putih melibatkan diri bersama para petugas di penginapan itu mengumpulkan beberapa orang yang telah terbunuh di dalam pertempuran itu. Namun dengan demikian, semalam suntuk mereka tidak memejamkan mata. Bahkan orang-orang yang menginap di penginapan itu tidak dapat tidur. Meskipun mereka tidak terlibat, dan bahkan pertempuran itu terjadi di bagian belakang penginapan sehingga seakan-akan terjadi di tempat yang terpisah, namun ketegangan telah mencengkam jantung mereka. Ketika Fajar meningsing, maka persiapan penguburan pun telah dilakukan. Beberapa orang yang terbiasa diupah untuk berbagai keperluan telah sibuk dan bahkan yang lain telah sibuk pula di kuburan untuk menggali lubang bagi mereka yang terbunuh. Sebelum matahari terbit, Ki Demang dan Ki Jagabaya telah berada di peningapan itu pula. Ki Citrajati dan Nyi Citrajati pun segera menemui mereka. Dengan nada dalam Ki Citrajati pun berkata, kami mengucapkan terima kasih atas peringatan Ki Demang akan kehadiran orang-orang yang bermaksud jahat itu. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, kami minta maaf atas sikap dan kekasaran kami. Ki Jagabaya sangat berterima kasih bahwa ia masih sempat melihat matahari terbit di hari berikutnya. Bahkan ternyata ia sudah dapat sampai di sini pula sekarang. Ki Citrajati tersenyum. Sementara Nyi Citrajati pun berkata, kamilah yang harus minta maaf. Tidak, Nyi. Kami mengaku bersalah. Tetapi Ki Demang sudah memberikan peringatan kepada kami akan kehadiran orang-orang yang dipimpin macan larapan dan mengaku dari perguruan Kedung Jati. Ya, ketika mereka datang kepadaku, baru aku sadari setelah aku mengamati perbedaan sikap kalian dengan orang-orang yang menurut keterangan mereka adalah saudara seperguruan dan bahkan ada di antara mereka saudara Kandung Raden Kuda Sembada. Perbedaan sikap ini meyakinkan aku bahwa kalian bukan orang yang pantas diperas dan dimusuhi. Terima kasih Ki Demang. Yang dapat kami lakukan adalah sekedar membantu kalian dengan kera yang sangat sederhana. Terus terang, kami tidak berani melibatkan diri melawan orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Mereka sekarang tidak akan mengganggu Ki Demang lagi. Ya, mudah-mudahan tidak ada orang lain yang mengganggu kademangan Wirasari. Ya, mudah-mudahan Ki Demang pun menemukan kera yang lebih baik untuk memerintah kademangan yang besar dan ramai ini. Ki Demang mengerutkan dahinya. Ketika ia berpaling kepada Ki Jagabaya yang sebelah matanya masih nampak kebiru-biruan itu, Ki Jagabaya mengangguk-angguk kecil. Katanya, aku mengerti maksud kalian. Tidak ada pemerasan. Tidak ada fitnah dan tidak ada pemanfaatan atas kesulitan orang lain bagi kepentingan diri sendiri, berkata Nyi Citra Jati. Ya, Nyi, suara Ki Demang bernada rendah, kami mengakui kehilafan yang selama ini kami lakukan. Tetapi apa yang Ki Demang dan Ki Jagabaya lakukan pada saat terakhir sudah menunjukkan perubahan sikap Ki Demang dan Ki Jagabaya menanggapi keadaan yang timbul di Wirasari. Mudah-mudahan kami tidak lagi tergoda oleh kebutuhan-kebutuhan lahiriah yang berlebihan, sehingga kami justru telah terjerumus ke dalam laku yang menyimpang dari tugas-tugas kami yang sebenarnya. Sebenarnya itu tergantung pada ketahanan Jiwani Ki Demang, Ki Jagaya dan para bebahu. Godaan itu dapat saja datang kapan saja. Tetapi jika Ki Demang dan para bebahu tetap pada landasan sikap yang mapan, maka godaan-godaan itu tidak akan berarti apa-apa. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Hari itu Ki Demang, Ki Jagabaya dan bahkan kemudian menyusul beberapa bebahu kademangan Wirasari ikut sibuk di penginapan itu. Mereka menunggui upacara penguburan 10 sosok mayat yang terbunuh dalam pertempuran semalam di halaman belakang penginapan itu. Lewat tengah hari, maka kesibukan itu baru selesai. Kesepuluh sosok mayat orang-orang yang mengaku murid-murid dari perguruan kedung jati itu telah dikuburkan di kuburan tua di luar padukuhan induk kademangan Wirasari. Ki Demang, Ki Jagabaya dan para bebahu kemudian telah minta diri. Bahkan Ki Jagabaya masih saja berulang kali minta maaf kepada Ki Citrajati sekeluarga. Di sore hari setelah semua pergi ke pakiwan untuk mandi dan berbenah diri, maka pemilik penginapan itu memerlukan berbincang beberapa saat dengan Ki Citrajati. Namun kemudian pemilik penginapan itu pun kembali kepada kesibukannya bersama para petugas di penginapan itu. Menjelang senja, Ki Citrajati, Nyicitrajati, Gelagah Putih dan Raraulan yang sudah dapat bangkit dari pembaringan karena darahnya yang sudah mampat lagi, duduk di lincak panjang di halaman pondok kecil tempat mereka menginap. Sudah tidak nampak lagi bekas-bekas pertempuran semalam. Ciceran darah telah dibersihkan. Pohon-pohon perdu pun telah dibenahi. Daun-daun di pepohonan yang layu dan kering seperti tersulut api telah dipotong. Keterangan orang yang bernama Carang Regu itu sangat menarik perhatian, ayah, berkata Gelagah Putih kemudian. Raraulan pun sudah mendengar pula dari Gelagah Putih, apa yang dikatakan oleh orang mengaku bernama Carang Regu yang dibunuh oleh kawan-kawannya sendiri untuk menghilangkan jejak. Namun orang itu ternyata masih sempat menghilangkan memberikan keterangan di saat-saat terakhirnya. Kicitrajati mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya kisah balintang sedang menyusun kekuatan, Gelagah Putih. Ya ayah, Kakang Agung Sedayu harus segera mengetahuinya. Jika tiba-tiba tanpa disadari rumah Kakang Agung Sedayu disergap, maka keadaannya akan sangat gawat. Jadi, apa rencanamu untuk mengatasinya Gelagah Putih? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Kakang Agung Sedayu harus segera mengetahui, bahwa kisah balintang akan datang untuk mengambil tongkat baja putih Mbokayu Sekar Mirah. Kicitrajati mengangguk-angguk. Katanya, sayang sekali, orang yang mengaku bernama Carang Regu itu harus mati. Nampaknya ia banyak mengetahui rencana kisah balintang. Mungkin ia bukan orang yang penting, ayah. Tetapi orang itu bersama-sama dengan beberapa kawannya merupakan penghubung yang banyak mengenal orang-orang penting di lingkungannya. Orang itu bersama-sama dengan kelompoknya harus menghubungi Kelambung Jimat. Agaknya Kelambung Jimat adalah salah seorang yang akan diajak oleh kisah balintang untuk mengambil pasangan dari tongkat baja putih itu. Jika demikian, sahut Nicitrajati, kau masih mempunyai waktu. Agaknya kisah balintang akan menunggu kehadiran Kelambung Jimat. Ayah dan ibu berkata Gelagah Putih, Jika demikian, maka secepatnya aku harus kembali ke Tanah Perdikan Menoreh. Mungkin aku memerlukan waktu tiga atau empat hari perjalanan. Mudah-mudahan aku tidak terlambat. Gelagah Putih, berkata Kicitrajati, Kau adalah anakku. Isterimu juga anakku. Karena itu, aku merasa ikut menjadi gelisah, bahwa keluargamu yang kau tinggalkan di Tanah Perdikan Menoreh akan mengalami tekanan yang tentu cukup berat. Kisah balintang tentu akan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Serangan di rumah kami sudah pernah terjadi, Ayah. Tetapi waktu itu kami dapat mempertahankan diri. Serangan terhadap Tanah Perdikan Menoreh maksudmu bukan? Serangan langsung oleh beberapa orang berilmu. Tinggi terhadap rumah Kakang Agung Sedayu. Tetapi mereka gagal. Caroline pun pernah ditempuh. Juga pernah ditempuh serangan atas Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi semuanya telah gagal. Seharusnya kisah balintang mau belajar dari pengalamannya. Ya, ia tentu belajar dari pengalamannya. Kegagalan-kegagalan itu tidak akan pernah dilupakannya. Tetapi kisah balintang masih akan mencoba lagi. Ia tidak akan berhenti berusaha, nger. Ia akan selalu mencoba sampai akhir hayatnya. Ia akan berhenti jika ia terbunuh di peperangan atau mati karena sebab lain. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Gelagah putih. Aku akan bertanya kepada ibumu, apakah ia juga ikan bertamu di Tanah Perdikan Menoreh? Ayah, desis gelagah putih. Nyici terajat di tersenyum. Katanya, aku baru akan bertanya kepada ayahmu. Apakah ayahmu ingin melihat-lihat keadaan Mataram sepeninggalkan jeng Panembahan Senapati? Kemudian singgah di Tanah Perdikan Menoreh. Atau sebaliknya, melihat-lihat Tanah Perdikan Menoreh, kemudian singgah di Mataram. Kici terajat di pun tersenyum sambil mengangguk-angguk. Katanya, nah, kau dengar kata-kata ibumu. Tetapi perjalanan ke Tanah Perdikan Menoreh adalah perjalanan yang panjang. Kami adalah petualang yang menjelajahi gunung dan ngarai. Tetapi bagaimana dengan adik-adik yang kita tinggalkan di Padepokan? Kita akan singgah di Padepokan untuk minta diri kepada adik-adikmu. Biarlah adik-adikmu berada di Padepokan untuk sementara. Di Padepokan segala sesuatunya akan terpelihara. Mereka tidak akan diganggu oleh kakaknya, serini. Sementara itu, latihan-latihan mereka pun akan dapat berjalan dengan teratur. Mereka akan dibantu oleh suasana yang memungkinkan. Gelagah putih tidak dapat menolak uluran tangan ayah dan ibu angkatnya itu. Apalagi mereka telah dengan ikhlas meningkatkan ilmu mereka. Bahkan Raraulan pun telah mewarisi ilmu nyicitrajati yang sangat tinggi. Sambil memandang Raraulan, gelagah putih pun bertanya, Bagaimana pendapatmu, Rara? Aku menurut saja apa yang kakang katakan. Gelagah putih menarik nafas panjang. Katanya, kami tentu akan sangat berterima kasih. Tetapi apakah dengan demikian kami tidak sangat merepotkan ayah dan ibu? Aku ingin berkenalan dengan keluargamu yang sebenarnya, ger. Jika ayah dan ibu menghendaki, kami justru akan sangat berterima kasih. Nyicitrajati pun kemudian berkata, Dengan demikian, maka di hari tua ini, kami masih merasa ada artinya bagi. Sesama. Tanpa berbuat apa-apa, kami merasa bahwa hari-hari kami pun seakan-akan sudah berhenti. Baiklah ayah dan ibu. Jika demikian, maka kita akan segera berangkat ke tanah perdikan. Bukankah kita tidak perlu benar-benar mencari orang yang bernama Lambung Cimet? Tidak usah, ger. Kecuali jika kisah balintang tidak sabar menunggu kedatangannya atau membatalkan niatnya untuk menghubunginya. Gelagah putih mengangguk-angguk kecil. Katanya, sebenarnya aku merasa heran, bahwa kisah balintang mempunyai hubungan dengan sekian banyak orang berilmu tinggi. Tetapi nampaknya ia tidak mampu menyusun sebuah rencana yang matang sehingga usahanya dapat berhasil. Kecitrajati mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, Mungkin kisah balintang memang tidak mampu menyusun rencana yang baik. Ia tidak mempunyai wibawa yang cukup untuk menentukan langkah mereka orang-orang berilmu tinggi, setelah mereka bergabung. Tetapi mungkin kisah balintang memang tidak ingin terlalu banyak orang yang sekaligus terlibat dalam setiap langkahnya. Semakin banyak orang yang terlibat, maka semakin banyak pula orang yang akan menuntut untuk ikut menikmati hasilnya. Ya ayah. Tetapi bukankah hasil terakhir dari usaha kisah balintang itu adalah sebatang tongkat? Tongkat itu adalah lambang dari kekuasaan, gelagah putih. Jika mereka berhasil mendapatkan tongkat itu, maka persoalannya tidak akan begitu saja selesai. Persoalan berikutnya yang timbul adalah, siapakah yang akan memiliki tongkat itu? Nah, semakin banyak orang yang terlibat, maka semakin keras benturan yang akan terjadi di antara mereka. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara Nyicitrajati pun berkata, kedudukan akan mempunyai akibat kekuasaan, sedangkan kekuasaan akan mempunyai akibat yang sangat luas. Karena itu, maka banyak orang yang mati-matian mengejar kedudukan untuk mendapatkan kekuasaan. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Sementara Nyicitrajati melanjutkannya, tentu saja kekuasaan dalam arti yang muram, karena ada kekuasaan yang pengejauhan tahannya berbeda. Ya, ibu. Ada kekuasaan yang menindas mereka yang dikuasai. Tetapi ada kekuasaan yang mengabdi kepada mereka yang dikuasai. Ya, ibu. Nah, kita tentu dapat membaca. Jika kawan-kawan kisah balintang nanti akan berebut kedudukan, maka jenis kekuasaan manakah yang mereka inginkan? Gelagah putih mengangguk-angguk sambil menjawab, Ya, ibu. Sementara itu Raraulan pun mendengarkan pembicaraan itu dengan sungguh-sungguh. Demikianlah, maka akhirnya mereka sepakat untuk berangkat meninggalkan wirasari esok pagi. Malam nanti mereka masih sempat untuk minta diri kepada pemilik penginapan itu serta Kiedemang Wirasari serta para bebahu. Ketika mereka menemui Kiedemang Wirasari di rumahnya, maka Kicitrajati dan keluarganya itu disambut dengan akrab. Mereka pun telah diperkenalkan pula dengan Nyi Demang yang agaknya tidak banyak mengetahui tugas-tugas suaminya. Agaknya Nyi Demang pun tidak tahu bahwa selama ini suaminya telah melakukan tugasnya tidak menurut garis-garis yang benar. Pada saat-saat terakhir dari pertemuan mereka, maka sekali lagi Kiedemang minta maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukannya. Namun bagi Nyi Demang pernyataan itu hanya sekedar merupakan basa-basi saja. Malam itu juga Kicitrajati sekeluarga telah menemui pemilik penginapan untuk minta diri. Esok pagi-pagi mereka akan meninggalkan Wirasari. Kalian akan pergi kemana bertanya pemilik penginapan. Itu meneruskan perjalanan, jawab Kicitrajati. Kemana? Kami akan pergi ke Jipang. Ke Jipang? Untuk apa? Apakah kalian sedang mengemban? Tugas yang penting dari seseorang? Tidak, berkata Kicitrajati, kami akan menengok saudara kami yang tinggal di Jipang. Pemilik penginapan itu mengangguk-angguk. Katanya, selamat jalan. Mudah-mudahan kalian sampai ketujuan dengan selamat. Pada saatnya kalian pun akan pulang dengan selamat pula. Terima kasih. Kami pun ingin mengucapkan terima kasih, bahwa kami sudah mendapat tempat yang baik di penginapan ini. Bukan hanya tempat, tetapi juga pelayanan yang baik. Hanya sekedar apa adanya, Kisanak. Ketika Kicitrajati membayar sewa bilik yang mereka pergunakan, maka pemilik penginapan itu mengembalikan separohnya sambil berkata, biarlah separoh saja. Aku kira sudah lebih dari cukup. Pelayanan kami tentu tidak memuaskan. Dalam keadaan yang sulit, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Memang bukan kewajiban kalian. Kalian telah memberikan tempat. Kami harus membayar sewanya sebagaimana seharusnya. Separoh dari uang sewa itu mungkin tidak berarti apa-apa bagi Kisanak sekeluarga. Tetapi itu sekedar wujud penghormatan kami. Kisanak sekeluarga adalah orang-orang yang berilmu tinggi, yang seingatku, belum ada seseorang yang setingkat dengan Kisanak yang menginap di penginapan ini. Kesediaan Kisanak menginap di penginapanku ini sudah merupakan satu kehormatan yang besar bagiku. Karena itu, kami ingin juga memberikan penghormatan kepada Kisanak sekeluarga, meskipun barangkali tidak seimbang sama sekali. Kicitrajati tidak dapat menolak. Sambil mengucapkan terima kasih, Kicitrajati terpaksa menerima kembali separoh dari sewa bilik yang telah mereka pergunakan selama mereka berada di Wirasari. Kicitrajati dan keluarganya pun kemudian telah minta diri pula. Besok mereka akan berangkat pagi-pagi sekali meninggalkan penginapan itu. Mungkin besok kami tidak sempat minta diri. Malam itu, Kicitrajati dan keluarganya telah berbenah diri. Keadaan raraulan sudah berangsur baik. Untuk menempuh perjalanan, meskipun perjalanan yang panjang, tidak akan ada masalah lagi. Apalagi di sepanjang jalan, ia masih dapat minum obat dari Kicitrajati yang ikut dalam perjalanan itu pula. Di dini hari, menjelang hari berikutnya, Kicitrajati dan keluarganya sudah siap untuk meninggalkan Wirasari. Sebelum fajar, Kicitrajati telah menemui orang-orang yang malam itu bertugas di penginapan untuk minta diri. Selamat jalan bagi semuanya, berkata para petugas itu. Selamat tinggal, keluarga Kicitrajati itu hampir berbarang menjawab. Kami tidak akan pernah mendapat tamu orang-orang yang berilmu tinggi seperti kisanak sekeluarga, berkata salah seorang di antara para petugas itu. Tentu ada. Besok atau lusa, jawab Kicitrajati. Para petugas itu mengantar mereka sampai keregol halaman penginapan. Bahkan satu-dua orang yang sedang menginap ikut melepas mereka, sementara langit pun menjadi semakin terang oleh cahaya kemerah-merahan di ujung timur. Kicitrajati, Nyicitrajati, Gelagah Putih dan Raraulan pun meninggalkan Wirasari pada saat Wirasari masih muram. Bahkan lintang panjer esok masih nampak cahayanya yang gemerlapan di sisi barat daya. Namun satu-dua mereka telah berpapasan dengan orang-orang yang akan pergi ke pasar. Beberapa orang perempuan dengan membawa obor belarak yang masih menyala, menggendong bakul di punggungnya berisi hasil kebon yang akan mereka jual ke pasar. Masih juga terdengar seorang perempuan yang menggendong kayu bakar di punggungnya untuk dijual di pasar, berdendang di sepanjang jalan untuk melupakan dinginnya udara pagi yang mengigit. Mereka bekerja keras untuk dapat makan, berkatanyi Citrajati. Makan untuk hari ini saja, sahutki Citrajati, untuk esok pagi, mereka masih harus berusaha mendapatkannya di kebun. Mungkin beberapa pelepah daun pisang. Mungkin beberapa ikat kacang panjang dan beberapa butir kelapa. Tetapi apa yang mereka dapatkan di kebun, dapat juga didapatkan oleh banyak orang di kebun mereka. Meskipun demikian, ada saja yang membelinya. Ada seorang tengkulak yang mengumpulkan berbagai macam hasil kebun. Sayuran, ubi-ubian, kelapa, bahkan daun pisang dan lembar-lembar daun jati untuk membungkus bumbu masak atau reramuan jamu. Tetapi ada di antara mereka yang pergi ke pasar tidak membawa dagangan apa-apa. Tetapi juga tidak berbelanja sahutra rawlan. Untuk apa? Untuk melakukan kejahatan? Juga tidak. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, tetapi mereka harus mencari makan bagi keluarganya. Mereka pergi ke pasar untuk menjual tenaganya. Membantu orang yang sedang berbelanja untuk membawa barang-barang dan bahan-bahan pangan yang dibelinya. Ya, gelagah putih mengangguk-angguk, mereka terpaksa melakukannya karena mereka tidak mempunyai peluang lain. Di musim mengerjakan sawah atau di musim menuai padi, mereka menghambur ke sawah. Tetapi pada musim sepi dari kerja di sawah, mereka menjual tenaga di pasar. Meskipun mereka melarat, tetapi mereka bukan orang-orang yang malas. Mereka bekerja keras tanpa mengenal waktu. Pagi, siang, sore dan bahkan malam hari, sahutra rawlan. Ya, biasanya orang menganggap bahwa orang-orang yang hidupnya melarat adalah orang-orang yang malas dan segan bekerja. Tetapi sebenarnya lah bahwa kadang-kadang kesempatan yang masih belum mereka dapatkan meskipun mereka sudah bekerja keras. Banyak orang-orang malas yang kaya raya, sahut kicitra jati, mereka yang mendapat warisan tanah yang luas. Kadang-kadang lebih banyak tidur di rumah, memelihara burung sebagai kelangenan, pesiar, makan berlebihan dan kesenangan-kesenangan yang lain. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara rara wulaji mengerutkan keningnya. Namun mereka harus melihat kenyataan itu. Ketika mereka kemudian keluar dari gerbang kademangan wiasari, maka mereka memasuki bulak persawahan yang panjang. Sementara itu, langit pun menjadi semakin terang. Matahari sudah bangkit dari balik pegunungan. Cahayanya yang cerah memancar di atas daun padi yang mengalun disentuh angin pagi yang lembut. Butir-butir rembun yang berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari pagi, masih nampak bergayutan di ujung dedaunan dan di rerumputan yang segar. Segarnya berjalan pagi hari, desis nyicitra jati tiba-tiba. Ya, jawab kicitra jati, tetapi bukankah kita sudah sering berjalan di pagi hari selain di malam hari atau diteriknya sinar matahari? Nyicitra jati tertawa. Katanya, kita memang pernah berjalan dekat atau jauh, pagi, siang, sore atau malam hari. Tetapi kadang-kadang kita tidak dapat menikmati perjalanan kita karena beberapa sebab. Sekarang, kita sempat merasakan betapa segarnya angin pagi. Sinar matahari yang pertama mengusik di daunan yang berembun. Kicitra jati pun tertawa. Demikian pula gelagah putih dan rara wulan. Demikianlah mereka berjalan mengikuti jalan panjang yang berkelok. Namun mereka dapat berjalan lebih cepat dari saat mereka berangkat daripada pokan. Mereka tidak mengenakan pakaian sebagaimana orang yang berpergian, nyicitra jati dan rara wulan tidak mengenakan pakaian sebagaimana seorang perempuan. Dengan demikian, maka perjalanan mereka pun menjadi lebih rancak. Orang-orang yang bertemu dengan mereka langsung mendapat kesan khusus terhadap keempat orang itu, sehingga mereka lebih baik tidak membuat persoalan dengan mereka. Tetapi di samping orang-orang yang merasa lebih baik tidak menyentuh mereka berempat, ada saja orang yang justru merasa tersinggung dengan kehadiran mereka dalam pakaian yang khusus itu. Sombongnya orang-orang itu, berkata seorang yang berkumis lebat. Satu dua lembar di antara kumisnya telah terdapat uban yang putih. Demikian pula di rambutnya. Tetapi orang itu nampak begitu kokohnya seperti sebuah bukit batu karang yang tidak akan pernah lapuk oleh hujan dan panas. Daerah ini adalah daerah perburuanku. Aku tidak mau ada yang lain yang membusungkan dadanya di sini. Siapakah mereka bertanya seorang kawannya? Aku belum pernah melihat mereka. Dua orang di antara mereka masih muda. Kita akan memaksa mereka mengakui keunggulan kita di daerah ini. Mereka tidak boleh berburu di sini. Jika mereka sekedar lewat, mereka harus minta izin kepada kita. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Dalam pada itu ketika kicitra jati, nyicitra jati, gelagah putih dan raraulan masuk ke dalam sebuah kedai, maka beberapa orang telah berdiri di depan kedai. Seorang di antara mereka adalah orang yang berkumis lebat itu. Ketika pemilik kedai itu melihat lebih dari lima orang berkeliaran di depan kedainya maka jantungnya pun segera menjadi berdebar-debar. Ia kenal benar siapa yang berkumis lebat itu. Apalagi yang akan diperbuatnya bertanya pemilik kedai itu pada pelayan yang membantunya. Entahlah. Seharusnya mereka tidak mengganggu orang-orang yang singgah di kedai ini. Bukankah kita sudah memberikan upeti kepada mereka setiap pekan? Seharusnya mereka justru ikut menjaga agar mereka yang masuk ke dalam kedai ini merasa tenang dan nyaman. Nanti aku akan berbicara dengan mereka, namun pemilik kedai itu tidak mempunyai kesempatan. Sebelum sempat berbicara, orang berkumis lebat itu telah berdiri di pintu lainnya sambil berkata, Maaf, Kang Irarja. Aku tahu bahwa seharusnya aku tidak mengganggu tamu-tamumu. Tetapi sekali ini aku tidak dapat menahan diri. Jika orang itu tidak terlalu sombong dan besar kepala, aku memang tidak ingin mengganggunya. Orang-orang yang sudah berada di dalam kedai itu terkejut. Mereka tidak segera tahu siapakah yang dimaksud. Tetapi setelah mereka sempat mengikuti pandang mati orang berkumis lebat itu, maka mereka pun dapat menduga bahwa yang dimaksud oleh orang berkumis lebat itu adalah empat orang yang duduk di sudut kedai itu. Mereka memang sombong, desis seorang yang berbaju lurik hitam. Mungkin mereka tidak bermaksud apa-apa. Pakaian yang dikenakannya adalah pakaian yang selalu dikenakannya sehari-hari. Pakaian itu sama sekali tidak menyinggung perasaan siapapun di tempat tinggal mereka. Tetapi tidak dipakai untuk berkeliaran seperti mereka berempat. Terutama kedua orang perempuan itu. Ya, rasa-rasanya kedua orang perempuan itu menantang siapapun yang ditemuinya di perjalanan mereka. Dalam pada itu, Kicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia pun berkata, ada apa lagi dengan orang yang berdiri di pintu itu. Agaknya kata-katanya memang ditujukan kepada kita, desisnya Kicitrajati. Nampaknya memang begitu. Pakaian yang kita kenakan agaknya tidak berkenan di hatinya. Bagaimana dengan lukamu lara, desis gelagah putih? Kemarin lukamu berdarah lagi ketika macan larapan datang ke penginapan. Segala sesuatunya sudah teratasi kakang. Mudah-mudahan aku tidak perlu mengerahkan puncak ilmuku sehingga akan dapat berpengaruh atas daya tahan, tenaga serta lukaku itu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Dalam pada itu, orang yang berdiri di pintu itu berkata pula, agaknya orang-orang itu mengira, bahwa di sepanjang jalan yang akan dilaluinya, tidak ada orang yang mampu mengimbangi kemampuan mereka. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang sakti yang tidak terkalahkan di dunia ini. Sudahlah, berkata pemilik kredai itu, lapangkan dadamu, biarlah orang lain berbuat sesuka hati mereka, asal mereka tidak mengganggu. Jelas mereka mengganggu, Ken. Mereka sudah menyinggung harga diriku sebagai orang yang paling ditakuti di daerah ini. Mereka tidak akan menetap di daerah ini. Tetapi mereka lewat di daerah ini. Ken Irarja, maaf bahwa aku tidak dapat membiarkannya. Aku tidak akan mengganggu pembeli-pembelimu yang lain kecuali orang yang sangat sombong ini. Biarkan saja mereka dengan kesombongannya. Tidak, Ken. Aku tidak dapat membiarkannya. Orang itu akan berurusan dengan aku. Ia harus minta maaf. Kedua perempuan itu tidak boleh mengenakan pakaian seperti itu. Aku menjadi muak dan darahku menjadi panas. Jika mereka menolak, maka akulah yang akan mengganti pakaiannya dengan paksa. Pemilik kedai itu tidak dapat berbuat apa-apa ketika orang berkumis tebal itu melangkah memasuki kedainya. Kita tidak akan dapat tinggal diam, berkata Kicitra Jati. Biarlah aku melayani, Ayah. Jika mungkin aku akan berbicara dengan baik. Jika tidak apa boleh buat. Hati-hatilah, gelagah putih, pesan Kicitra Jati. Namun Raraulan pun berdesis pula, hati-hatilah. Kakang. Gelagah putih tidak menjawab. Orang berkumis tebal itu berhenti dua langkah dari tempat duduk Kicitra Jati berempat. Kisanak, berkata orang itu, kalian adalah orang-orang yang paling sombong yang pernah lewat di daerah ini. Kenapa bertanya gelagah putih? Kedua orang perempuan yang bersamamu mengenakan pakaian yang sangat memuakan. Aku tahu bahwa orang-orang perempuan yang merasa dirinya berilmu mengenakan pakaian seperti itu. Dengan demikian maka kedua orang perempuan yang bersamamu itu merasa diri mereka berilmu tinggi. Tidak, Kisanak. Bukan begitu. Kedua orang perempuan ini adalah ibu serta istriku. Mereka mengenakan pakaian seperti itu agar mereka dapat bergerak lebih leluasa. Kami sedang menempuh perjalanan yang sangat panjang. Kalian akan pergi kemana? Kami akan pergi ke Mataram, Mataram? Ya. Orang berkumis lebat itu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja ia pun membentak. Omong kosong. Kau mencoba membuat cerita yang sangat menarik untuk menggertak kami. Kenapa menggertak Kisanak? Apa anehnya dan bagi kalian apa pengaruhnya jika kami berkata bahwa kami akan pergi ke Mataram? Semua orang dapat saja pergi ke Mataram. Mataram adalah pusat pemerintahan di tanah ini. Dengan menyebut Mataram kau akan merasa dirimu orang penting. Tidak. Aku memang bukan apa-apa. Di Mataram kami akan mengunjungi saudara kami. Tidak ada maksudku untuk mempengaruhimu dengan menyebut nama Mataram. Persetan. Tetapi aku telah tersinggung dengan kehadiranmu. Terutama karena kedua orang perempuan itu. Karena itu maka kalian semuanya harus minta maaf kepada aku. Kedua orang perempuan itu harus berganti dengan pakaian orang perempuan kebanyakan. Kisanak berkata gelagah putih, aku pernah melewati jalan ini. Kami juga mengenakan pakaian seperti ini. Ibu dan istriku juga mengenakan pakaian yang dipakainya sekarang. Tetapi kami tidak menemui hambatan apa-apa. Saat itu tentu aku kebetulan tidak sedang melihat kalian lewat. Jika aku melihat kalian lewat, maka pada saat itu kami sudah mengambil tindakan. Nah, sekarang tidak usah banyak bicara. Kedua orang perempuan itu harus berganti pakaian. Kami tidak mempunyai pakaian lain. Kau memperbodoh kami pula. Pakaian yang dikenakannya itu dapat diubah Carol memakainya sehingga pakaian khususnya tidak nampak. Setidak-tidaknya tidak semata metu seperti Carol mengenakannya sekarang. Kain panjangnya dapat diurai dan dikenakan dengan baik. Sudahlah kisana. Biarkan kami lewat. Jika aku harus minta maaf, atas nama keluargaku aku minta maaf. Tetapi jangan paksa ibu dan istriku merubah Carol mereka berpakaian. Kami masih harus berjalan jauh. Bahkan kami harus menginap di perjalanan. Lakukan saja apa yang aku katakan, agar aku tidak harus memaksa mereka. Jika kedua orang perempuan itu berkebaratan, maka akulah yang akan mengganti Carol mereka berpakaian dengan paksa. Kau aneh, kisana. Tidak ada yang aneh. Sekarang, bawa kedua orang perempuan itu kepakiwan di belakang kede ini. Jangan menjawab lagi. Atau aku akan menampar mulutmu sampai-sampai berdarah. Tetapi gelagah putih masih juga menjawab, tidak, kisana. Mereka tidak akan melakukannya. Ternyata seperti yang dikatakannya, maka orang itu telah mengayunkan tangannya untuk menampar mulut gelagah putih. Gelagah putih tidak membiarkannya mulutnya ditampar. Karena itu, maka ia pun telah mengayunkan tangannya pula. Dengan sisi telapak tangannya, gelagah putih telah membentur pergelangan tangan orang berkumis lebat itu. Terasa pergelangan tangan orang itu telah disengat oleh rasa sakit yang sangat sehingga orang berkumis lebat itu mengadu kesakitan. Di luar sadarnya orang itu mundur selangkah. Sementara gelagah putih tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Aku bunuh kau, geram orang itu. Gelagah putih memandang wajahnya yang menjadi merah oleh kemarahan yang menyala di dalam dadanya. Keluarlah. Jika kau menantang aku berkelahi, kita akan berkelahi di halaman agar menjadi tontonan orang banyak, berkata gelagah putih. Biarlah mereka melihat bagaimana aku membunuhmu dan membantaimu di hadapan mereka. Bagaimana aku mematahkan tangan dan kakimu tanpa memergunakan senjata. Gelagah putih memang tidak mempunyai pilihan. Tiba-tiba saja ia pun berdiri. Didorongnya orang berkumis lebat itu dengan kerasnya ke arah pintu. Orang itu tidak mengira bahwa ia akan diperlakukan seperti itu. Hampir saja ia jatuh terlentang. Namun ia segera dapat menguasai dirinya. Sementara itu gelagah putih pun mendesaknya sambil berkata. Aku tidak mau merusakan perabot di kedai ini. Aku ingin berkelahi di luar. Aku akan menunjukkan kepada orang banyak, bahwa kau tidak perlu ditakuti. Anak iblis, geram orang itu. Tetapi karena gelagah putih mendesaknya terus, bahkan mendorongnya, maka orang itu akhirnya keluar dari kedai disusul oleh gelagah putih. Kicitrajati, nyicitrajati dan raraulan tidak tinggal diam di tempat duduknya. Mereka tahu bahwa orang berkumis lebat itu juga tidak sendiri. Karena itu, maka mereka pun bangkit pula dan berjalan ke pintu dan turun ke halaman. Bersiaplah, justru gelagah putihlah yang menggeram. Orang itu tidak sempat berkata sepatah katapun, gelagah. Putih tiba-tiba saja telah menyerang dengan kakinya. Meskipun serangan itu masih belum bersungguh-sungguh, tetapi orang berkumis lebat itu terkejut, sehingga ia pun segera berloncatan mengambil jarak. Gelagah putih tidak memburunya. Ia memberi kesempatan kepada orang berkumis lebat itu untuk mempersiapkan dirinya lebih mapan. Kau licik. Kau menyerang sebelum aku bersiap, karena itu, aku beri kesempatan kau bersiap. Aku beri kesempatan kau memandang langit, gunung, pepohonan dan kedai itu. Jika kau berkeras untuk memaksakan kehendakmu, maka kau tidak akan pernah melihat langit lagi. Jantung orang itu memang tergetar. Sikap gelagah putih memang sangat meyakinkan. Apa yang dikatakannya itu agaknya akan sanggup pula dilakukannya. Tetapi orang berkumis lebat itu merasa dirinya terlalu kuat. Ia tidak pernah menjumpai orang yang berani menentangnya. Jika ada juga yang berani mencoba melawannya, maka orang itu akan segera dibuatnya jerah. Bahkan orang berkumis lebat itu pernah membunuh orang yang menantangnya, justru karena orang itu tidak dapat dikalahkannya dengan segera. Kau terlalu sombong orang muda, geram orang berkumis lebat itu, jangan menyesal bahwa kau benar-benar akan mati. Cepat, bersiaplah, jangan berbicara apa-apa lagi. Orang itu masih akan menjawab. Tetapi gelagah putih sudah meloncat menyerangnya. Orang itu sempat meloncat menghindar. Bahkan orang berkumis lebat itu telah mencoba berganti menyerang. Tetapi ayunan kakinya sama sekali tidak menyentuh sasaran. Bahkan pada saat ia bertumpu pada satu kakinya, gelagah putih meloncat sambil berputar. Kakinya terayun mendatar menyambar dada orang itu. Orang itu benar-benar terkejut. Tetapi ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengelak, sehingga kaki gelagah putih benar-benar telah menghantam dadanya. Orang itu mengaduh tertahan. Namun tubuhnya terlempar selangkah surut. Sejenak kemudian, orang berkumis lebat itu telah kehilangan keseimbangan, sehingga ia pun terhuyung-huyung dan jatuh terlentang di tanah. Orang itu memang dengan cepat melenting bangkit. Namun demikian ia berdiri, maka sekali lagi kaki gelagah putih terjulur lurus mengenai dadanya. Orang itu benar-benar terlempar dengan kerasnya dan terbanting jatuh di tanah. Orang berkumis lebat itu menyeringai menahan sakit. Tulang punggungnya rasa-rasanya bagaikan hendak patah. Karena itu, maka orang itu tidak dapat dengan serta-merta bangkit berdiri untuk menghadapi gelagah putih. Gelagah putih berdiri tegak beberapa langkah dari orang yang tertatih-tatih bangkit berdiri itu. Nah, berkata gelagah putih, apakah kau masih ingin memaksa ibu dan istriku untuk berganti pakaian atau mengenakan pakaiannya dengan kera yang lain? Orang berkumis lebat yang telah bangkit berdiri itu memandang gelagah putih dengan matu yang bagaikan menyala. Tiba-tiba saja ia berkata kepada kawan-kawannya. Tangkap orang itu hidup-hidup. Aku ingin memberikannya sedikit peringatan. Kawan-kawannya pun segera menebar. Sementara itu, orang berkumis lebat itu pun telah berpaling kepada Kicitrajati, Nyicitrajati dan Raraulan sambil berkata, jangan ikut campur, agar kalian tidak mengalami nasib seperti anak yang sombong ini. Kicitrajati, Nyicitrajati dan Raraulan tidak menyaut. Namun mereka pun menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat lebih dari lima orang mengepung gelagah putih. Gelagah putih yang berdiri di dalam lingkaran kepungan kawan-kawan orang berkumis lebat itu pun menggeram. Baik. Jika aku harus bertempur melawan kalian semuanya, maka bukan salahku jika ada di antara kalian yang akan terbunuh. Aku bukan seorang pembunuh. Tetapi aku harus menyelamatkan diri dari kemungkinan terburuk yang dapat terjadi atas diriku. Jika aku tertangkap hidup-hidup, maka aku tentu akan mengalami perlakuan yang sangat buruk dari kalian. Jantung orang-orang yang mengepung gelagah putih itu pun tergetar pula. Sementara itu gelagah putih pun berkata selanjutnya, Marilah. Siapa yang akan mati lebih dahulu? Tidak seorang pun yang segera meloncat menyerang. Agaknya mereka menjadi ragu-ragu. Mereka telah menyaksikan apa yang dilakukan oleh gelagah putih terhadap orang berkumis lebat itu. Orang yang dianggap memiliki kemampuannya yang tidak terkalahkan di daerah itu, sehingga ia dapat memeras para pemilik kedai yang ada di sekitarnya. Bahkan orang-orang yang terhitung berkecukupan pun harus membayar upeti pula kepadanya agar keluarganya tidak diganggu. Cepat, teriak orang berkumis lebat itu, Siapa yang tidak mau melakukan perintahku, akan aku bantai di sini. Namun mereka berpaling serentak ketika mereka mendengar suara orang tertawa. Kenapa kau tertawa bertanya orang berkumis lebat itu kepada Kicitrajati yang mentertawakan sikap orang-orang yang mengepung gelagah putih itu. Yang mereka kepung hanya seorang. Tetapi nampaknya orang-orangmu menjadi ragu-ragu. Persetan dengan kau kakek tua. Jika kau turut campur maka kau dan kedua orang perempuan itu pun akan kami bantai di sini. Jangankan kami bertiga, melawan seorang di antara kami pun kalian merasa ragu. Setan kau, geram orang berkumis lebat itu. Namun ia pun segera berteriak, segera selesaikan anak itu. Tangkap hidup-hidup. Kemudian kita akan berurusan dengan setan tua itu. Kicitrajati tidak menyaut. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh orang berkumis lebat itu bersama-sama dengan orang-orangnya terhadap gelagah putih. Orang-orang yang mengepung gelagah putih itu tidak sempat berpikir lagi. Orang berkumis lebat itu tiba-tiba telah mendorong seorang di antara mereka. Orang yang didorongnya itu hampir saja menabrak gelagah putih. Tetapi gelagah putih bergeser sedikit ke samping. Sehingga orang itu justru meluncur terus dan mementur kawannya sendiri yang berdiri berseberangan. Namun dengan demikian, maka kawan-kawannya yang lain pun segera berloncatan pula menyerang gelagah putih. Tetapi gelagah putih sudah siap menghadapi mereka. Karena itu, maka ia pun segera melenting. Tubuhnya berputar sambil mengayunkan kakinya mendatar.